Terus kemudian Apa yang saya ceritakan Biasanya saya letakkan di blog saya juga Di blog saya, terus kemudian Khusus untuk yang course Detail itu Saya masukkan ke bagian lectures Nanti Bapak Sekolah kalau pengen lihat ya Lecture di sini banyak, nanti lengkap PPTX Nya juga saya berikan di sana Terus supaya agak paham Apa yang saya jelaskan di slide Saya juga membuat Youtube channel Namanya sama, Romy Satriwahono Nanti silahkan diakses di sana Nggak usah subscribe, nggak apa-apa Kalau pengen lihat gitu ya Lagi pengen buat gerakan Lihat Youtube tanpa subscribe gitu ya Nggak usah subscribe, nggak apa-apa gitu ya Oke, nah hari ini kita akan bahas Agak panjang nih Bapak Sekolah Mudah-mudahan pada tahan Jadi nanti kalau ada yang kelewat saya Itu segera Presen juga nggak apa-apa Atau nulis di Chat ya Bapak Sekolah Nanti pertanyaannya biar saya Rekap di akhir gitu ya Hari ini kita akan bahas tiga Pertama, apa dan mengapa Enterprise Architecture gitu ya Terus kemudian Masalah Apa sih masalah yang selama ini ada gitu ya Dan yang terakhir nanti Kira-kira solusinya seperti apa gitu ya Nah ini tiga hal ini Yang akan saya ceritakan hari ini Kita mulai dari yang pertama Jadi ceritanya gini Bapak Sekolah Ketika 10 tahun lalu Saya bercerita tentang ini Memperkenalkan ke Teman-teman Kementerian swasta dan seterusnya Karena jargonnya belum banyak ada Mereka kebingungan menangkap gitu ya Ini Ini karpe opo tau gitu ya Kata Mas Arief Aldian gitu ya Ini karpe opo tau sebenarnya gitu ya Makhluk apa sih ini Soalnya apa Bapak Sekolah Kalau Kita Lihat Jadi kita searching nih Kita searching di Google Ketemunya kayak gini nih Ketemunya seperti ini gitu ya Terus Ketemunya ada lagi yang seperti itu Searching lagi Ketemu Oh ini mungkin kayak gini kali ya Apa AI itu gitu ya Apakah memang AI itu seperti ini Kok bentuknya kok gak kasat mata gitu ya Kalau kita cari bukunya Ketemu buku-buku gitu ya Seperti ini Martin Voller juga membuat nih Bapak Sekolah Terus kemudian Ada lagi yang Nyusun tentang The practice of enterprise architecture Meskipun sebenarnya Gak praktikal juga Banget gitu juga gitu ya Masih rumit gitu ya Ada yang sudah sampai ke level Cloud enterprise architecture gitu ya Ada lagi yang Kumpulan dari paper-paper nih Seperti yang diterbitkan Springer ini gitu ya Nah Lenghorst ini banyak Banyak saya pakai juga Enterprise architecture at work Ada juga yang seperti ini Masih orang bertanya-tanya gitu ya Saya pernah ngajar Bapak Sekolah Sepuluh orang Salah satu perusahaan telco yang besar gitu ya Tiga orangnya sudah sertifikasi TOGAF gitu ya Saya tanya Ngapain ikut lagi mas Kan sudah punya sertifikasi TOGAF gitu ya Jawabannya bagus nih Bapak Sekolah Saya sudah Saya bisa nyelesaikan soal TOGAF TOGAF itu framework untuk membuat AI Bapak Sekolah gitu ya Saya sudah menyelesaikan Bisa menyelesaikan soal TOGAF Dapat sertifikasi TOGAF gitu ya Tapi saya nggak paham EA itu Bentuknya kayak gimana sih gitu ya Bentuknya kayak gimana Di organisasi yang katanya Bermanfaat itu seperti apa Nah itu yang Yang Apa namanya Jadi Dilema nih Bapak Sekolah Jadi Searching ketemunya dengan beraneka ragam Seperti ini Searching framework juga ketemunya beraneka ragam Seperti ini Nah jadi Pengen lihat Sertifikasinya Pengen ikut Ujian Bisa lulus Ngapalin soal gitu ya Tapi Ternyataannya bentuknya juga nggak paham gitu ya Nah ini seperti ini Nanti Bapak Sekolah Jadi Kembali lagi ke pertanyaannya bahwa Jadi EA itu makhluk apa gitu ya Nah ini 2011-2012 Mulai saya ubah Cara saya jelaskan enterprise architecture Bapak Sekolah Jadi Caranya saya ubah Jadi saya cerita Hidup saya aja Gitu ya Saya cerita hidup saya Kapan saya mulai butuh Enterprise architecture gitu ya Nah saya cerita Saya pulang tahun 2004 Poor by choice Gitu ya Memilih miskin gitu ya Saya ditawari selam bersih Dan Activision tuh gaji hampir 200 juta 2 juta yen Bapak Sekolah Jadi 200 juta rupiah Saya pulang ke Indonesia Memilih gaji 2 juta rupiah Bukan 2 juta yen ya Akhirnya saya beli perumah Di Pondok Gede Apa namanya Di perumahan namanya Purigading Bapak Sekolah Saya punya satu motor seperti ini Anak saya masih tiga waktu itu Mohon maaf ini saya keluarga berencana ya Berencana dua tahunan lahir gitu ya Setelah itu anak saya sekarang tujuh nih Bapak Sekolah Dulu masih tiga gitu ya Nah dua kamar tidur Satu ruang keluarga Dua kamar mandi Gak ada masalah di rumah saya Tata kelolanya khususnya gampang Karena apa Semuanya nongol di depan Septic tank aja nongol kelihatan gitu ya Kabel-kabel semuanya kelihatan Jadi saya gak salah ketika saya memaku tembok Terus kemudian kena kabel Gak masalah karena apa Semuanya kelihatan kasat mata di luar gitu ya Saya gak pernah minta blueprint ke pengembangnya Di akhir Ketika saya mau jual rumah ini Saya baru minta blueprint blueprintnya Dua halaman gitu ya Jadi blueprint dikasih dua halaman Oh ini blueprint rumahnya pak Oh saya baru tahu gitu ya Gak ada masalah di tata kelola Gak perlu blueprint bahkan Saya mulai bisnis Bapak Imskelan Adik-adik sekalian Perekonomian membaik Saya beli rumah di kota wisata Bukan lagi 120 meter persegi seperti ini Rumah saya 1000 meter persegi Nah mulai repot nih Anak saya dari 3 Lahir lagi 4 gitu ya Total 7 anak Terus kemudian 12 kamar tidur Setiap kamar tidur ada kamar mandinya Ada kolam renang di sana Mulai saya pusing nih Saya pernah masuk Ketika masuk pertama kali ke rumah Saya paku dinding Ternyata dindingnya meledak Saya baru tahu bahwa Makunya itu pas Jaringan listrik gitu ya Saya kemudian Wah ini gak bisa ini gitu ya Saya harus lihat blueprint rumah Blueprint rumahnya terlambat Diberikan ke saya Setelah saya lihat Pantes orangnya sudah warning ke saya gitu ya Yakin pak pengen lihat blueprint rumah Iya mas Saya bilang gitu gitu ya Blueprint rumahnya 213 halaman Lebih tebal blueprint rumah saya Daripada tesis mahasiswa saya Bahkan gitu ya Jadi Saya baru sadar bahwa Di bawah karpot saya yang ujung sini Itu ada tempat penampungan air Dari pump masuk dulu ke sini Baru dipompa ke atas gitu ya Di atas ini ada Torn yang di atas Terus kemudian di atas itu Ternyata ada solar heart Ini karena saya beli rumah Sudah jadi dulu Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak gitu ya Di atas itu ada pemanas ternyata Makanya kalau pagi Anget gitu ya Siang anget Malam anget Saya pikir karena matahari Ternyata karena memang ada pemanasnya di atas Jadi saya butuh blueprint Rata kelolanya gak lagi sederhana Saya butuh blueprint Enterprise architecture itu bahwa islam blueprint Tapi blueprint yang Apa namanya Di dalamnya lebih lengkap lagi Jadi kalau rumah saya ini lengkap Saya pikir sudah lengkap banget Lantai itu nomornya aja ada Nomor keramiknya itu ada Tembok itu ada Nomornya warnanya lengkap semua Gak hanya blueprint Sebenarnya kalau di ini Kalau blueprint kan isinya seperti ini Ruangan listrik air Nanti seperti ini Aset kita Saya gak hanya butuh Gambar Tapi ternyata saya butuh proses Gimana cara bersihin taman Kalau pagi anak sekolah itu gimana Yang itu juga berbeda Sebelum covid Pagi saya antar misalkan Terus kemudian Apa namanya Sore kemudian Saya jemput nih misalkan Nah prosesnya seperti apa Beda kalau covid sekarang Saya harus nyediakan infrastruktur Di ruangannya masing-masing Mereka kemudian sekolah Di ruangannya masing-masing Dan seterusnya Data Setiap penghuni Memproduksi data Datanya ini bagaimana Bisa saya kelola Terus kemudian aset Meja, kursi, infrastruktur ISP yang saya langgan Sebaiknya apa Dan seterusnya Ini ada di sini Nah ceritanya Bapak-bapak sekelan Proses data Infrastruktur Itu Saya harus harmonisasi Ini dia ya Tujuannya untuk apa sih Kalau keluarga saya Saya pengen Visi, misi Tujuan keluarga Tercapai Nah makanya Saya harus harmonisasi Proses data Infrastruktur Dan cetak biru rumah saya Tadi yang 213 halaman tadi Supaya selaras Jadi Visi, misi Tujuan keluarganya Tercapai Saya pengen ngantarkan Anak saya bersekolah Lebih pintar daripada Bapaknya gitu ya Misalkan ya Nah infrastruktur Seperti apa yang saya Harus buat Apakah ruangannya Harus seperti Blah-blah-blah Ada anak saya Yang pengen jadi gamer Disamping saya Ada si Hasan Harus ikut kompetisi Macem-macem gitu ya Kemarin dia menang Internasional Apa namanya Game competition juga Nah infrastrukturnya Harus saya buat Seperti apa Itu harus saya Pikirkan dengan Baik Gitu ya Jadi saya harmonisasi Istilahnya Bentar Saya harmonisasi Supaya visi, misi Tujuan keluarga Saya tercapai Nah Rumah ini Miniatur dari Organisasi Itu kan Bapak-bapaknya Jadi kalau rumah Saya cuma ada Sembilan orang Penghuninya Kalau organisasi Rumit Organisasi rumit Dan Kalau rumah itu Tadi ada Arsitektur air listrik Gas Dan seterusnya Kalau organisasi itu Kesepakatan para ulama-ulama Enterprise Arsitektur Itu disebutnya Bisnis Data Aplikasi Dan teknologi Atau BDAT Ini yang disebut kemudian Dengan Organization Domain Atau Domain Arsitektur Kadang disebut seperti itu Sebenarnya kalau kita Bahasakan dengan Bahasa rumah Ini sama dengan Arsitektur air Arsitektur listrik Air itu ada dua Air bersih sama air kotor Air bersih ada dua lagi Bersih hangat Sama bersih Biasa Nah itu Apa namanya Kalau di Rumah Kalau di organisasi Kita pakai Bisnis Application Data Sama teknologi Atau bisnis Data Aplikasi Dan teknologi Kita singkat dengan BDAT Biasanya Kalau Bapak Ibu sekalian di Kementerian Itu ada PRP 95 Itu ditambahi Dua arsitektur Namanya Service Arsitektur Dan Security Arsitektur Ini karena PRP 95 Tentang SPBE Itu Mengacu ke FAF Itu memang Ada dua Arsitektur lagi Tapi secara umum Sebenarnya Bapak Kalau kayak Secara umum Seperti framework Kayak Toga Zahman Dan seterusnya Itu biasanya Nganutnya BDAT Bisnis Data Aplikasi Dan teknologi Security Itu ada Di setiap Arsitektur Terus kemudian Services Itu hasil Dari application Arsitektur Itu jadi services Sebenarnya Nanti konsepnya Biar nggak Confuse Kalau ketemu Powerpress 95 Ada dua tambahan Sekarang kita lihat Masalah seperti apa Yang kemudian Kita membutuhkan Enterprise Arsitektur Ini sama ya Kondisi rumah Seperti apa Yang kemudian Saya akhirnya memutuskan Bahwa saya butuh Blueprint yang lengkap Saya butuh baca Blueprint yang Dengan detail Nah ini kita lihat Kalau kita belajar Dari IT Transformation di Dell Dell itu Punya masalah Ketika Ekspansi dia Ke berbagai negara Itu akhirnya Membawa dampak Dia harus membuat Sistem pemesanan Yang berbeda-beda Dell itu perusahaan Yang sistem Penjualan softwarenya Pakai Customize Jadi bukan Bukan dijual Gelondongan Apple dulu sempat Mencontoh Dell Di era Apa namanya John Scully Kemudian di stop Lagi oleh Apa namanya Steve Jobs Jadi di stop Akhirnya Steve Jobs Membuat produk Yang dia Enggak lagi Di customize Dengan mudah Jadi dia pokoknya Customer Nerimanya ini Ya sudah itu Kebutuhannya dia Enggak perlu pakai Customize Jadi Proses operasinya Beda-beda Biz Pro nya Beda-beda Terus kemudian Enggak ada konsolidasi Antara visi Misi tujuan Proses bisnis Dengan operasionalisasi Perusahaan Orang IT nya Juga kalau beli Macem-macem Enggak pernah Menjustifikasi Saya beli ini itu Dalam rangka Visi yang mana Orang IT ketika Suruh menjelaskan Tentang IT blueprint Ya dia jelaskan Dirinya sendiri Saya punya aplikasi ini Network ini So what Untuk keperluan bisnis Enggak pernah bisa menjelaskan Orang IT mengatakan bahwa Kita ini yang menentukan Arah organisasi Kita itu driver Yang menentukan Arah organisasi Paling keren Padahal orang IT nya Lupa Menerjemahkan kebahasa Indonesia Driver itu Sopir kan Makanya IT itu driver Bener But not owner Jadi bukan Owner bisnis Sebenarnya Ya driver Nyopir Kayak driver Grab gitu Ini yang kadang-kadang Gak kita ceritakan Jadi kalau Perusahaannya Perusahaan Non IT Apa namanya Kalau orang IT Ngomong Semuanya Harus nunggu kita Oh enggak Karena apa IT itu driver IT itu Solution automation Yang mengotomatisasi Berbagai urusan Orang-orang bisnis Sebenarnya Itu gak nyambung Intel juga mirip Berkembang 80 ribu Pegawai Terus kemudian Data regulasi Tersebar Gak jelas Bapak-Ibu Sebulan Apa namanya Rensra perusahaan Gak nyambung Dengan Rensra IT Gak nyambung juga Dengan Proses bisnis Seperti ini Kondisinya Nah ketika Saya nangani Teman-teman PJB Sampai akhirnya Alhamdulillah 2019 Dapat Industrial Leader Dari Malcolm Badri Itu pertama Struktur organisasi Berubah Setahun Empat kali Stress ini Jadi setiap Membuat SOP Sudah selesai SOP dibuat Tiga bulan Begitu mau dirilis Obsolet Karena apa Ya Struktur berubah Lagi Ini nanti kita Apa namanya Pecahkan dengan Membuat role Jadi aktor itu Struktur organisasi Tapi ada role Nah nanti Yang kita masukkan Ke proses bisnis Itu bukan aktor Dari strukturnya Tapi perannya Gitu ya Terus kemudian Visi misi Strategi perusahaan Gak in line Dengan proses bisnis Gitu kan Gak nyambung Terus kemudian Yang menyusun SOP Itu berbeda Dengan yang menyusun Rensra Yang menyusun Rensra beda Dengan yang menyusun Tupoksi Yang menyusun Tupoksi atau Urjab ini beda lagi Dengan yang Apa namanya Membuat Analisis beban kerja Jadinya brutal banget Tuh Kacau Gitu ya Kepemilikan data Aplikasi dan proses bisnis Gak terpetakan dengan Baik Ini kalau di PJB Nanti kita pecahkan Alhamdulillah Success story kita Salah satunya di PJB Anak perusahaannya PLN Kalau kita lihat tadi Masalah Masalah yang dipecahkan IE itu Ada yang dari IT Ada yang dari IT Ada yang dari organisasi Kayak gini ini organisasi Nah kalau Pertamina EP Ini awalnya dari IT Portfolio IT Gak terkendali Gitu ya Aplikasinya banyak banget SKK Migas Yang mengontrol diatasnya Pusing Ini sebenarnya Kegiatan kapan sih ini Tahun ini ada Tahun lalu juga ada Tahun depan mau ada lagi Dan seterusnya Pengelan anggarannya Gak efektif Gitu ya Aplikasi juga Semrawut Di setiap cabang itu Ada aplikasi Padahal aplikasinya sama Gitu ya Nah dari sini Apa namanya Pertamina EP Kemudian Memikirkan untuk Membangun enterprise Architecture FIF Ini masalahnya juga orang IT Nah ini masalahnya IT Ini juga IT Jadi ketika saya bantu Mas Andreas CS Di FIF Bapak-Ibu sekalian Programmer itu Zaman startup datang FIF yang grup Astra pun Bapak-Ibu sekalian Ternyata Gak bisa nahan pegawai Dengan Lebih lama Gitu ya Ada yang sudah Mendevelop disana Aplikasi 10 tahun Gitu ya Aplikasinya padahal sudah jadi gede Sudah jadi ratusan Modul gitu ya Tiba-tiba resign Karena ditawari startup Gaji 2 kali lipat Gitu ya Bapak-Ibu sekalian Rekrut lagi Orang baru Pinter gitu ya Bapak-Ibu sekalian Tapi karena dokumentasinya itu Ketinggalan Gitu kan Bapak-Ibu sekalian Jadi kalau software itu Kita improve Biasanya kita langsung Code 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 Dokumentasinya Gak pernah kita improve Apa yang terjadi kemudian Bapak-Ibu sekalian Ada Programmer baru Yang cerdas Pinter gitu ya Dia mengubah Beberapa code Dia nambahin fill Di database Karena dia gak tahu Arsitekturnya Bapak-Ibu sekalian Padahal satu table itu Diakses 50 modul Nah Collapse Gitu ya Kalau perusahaan biasa Collapse Down gak apa-apa Gitu ya Data sedikit Apa namanya Bermasalah gak apa-apa Tapi kalau perusahaan Multifinance kayak gini Servernya down 2 jam Padahal itu Urusannya berhubungan Dengan transaksi Kredit Yang tadinya belum lunas Kreditnya masih 3 tahun Udah dianggap lunas Gitu ya 2 tahun Down Itu kerugian Bisa sampai 10 miliar Gitu ya Bapak-Ibu sekalian Jadi Dokumentasi gak terupdate Codingnya terupdate Dokumentasi ketinggalan 10 tahun Nah ini makanya Kalau di EVF Kita reverse engineering Dokumentasi kita Rapikan semuanya Kita masukkan ke dalam IE Bapak-Ibu sekalian Di tahun Mulai tahun 2018 ya Kemudian 2020 IDE ini dibawa ke Organisasi Jadi Sudah selesai Juni 2020 Kemarin Nah sekarang sudah bisa merasakan Dari sisi aplikasi Orang IT Keluar masuk Gak ada masalah Karena kalau ada Orang baru masuk Developer itu Oh lihat IE aja Gitu ya Di satu sisi Organisasi Bisa melihat Apakah cabang saya Itu masih efisien Gitu ya Kenapa cabang yang ini Ada 10 orang Misalkan Sedangkan cabang yang lain 5 orang Yang 5 orang Lebih produktif Daripada yang ini Gitu ya Bapak-Ibu sekalian Apakah ini kelebihan Atau enggak Itu bisa kita simulasi Proses bisnis Semuanya kita balancing Gitu ya Termasuk buat standar Untuk tiap cabang Gitu ya Bapak-Ibu sekalian Nah jadi Kalau ditanya Masalah umum Organisasi yang butuh IE Organisasi sudah mulai tumbuh Pengelolaan organisasi kita Sudah mulai kewalahan Pimpinan enggak bisa melihat Telekopter view Dari atas Dengan baik Gitu ya Tingkat rotasi pegawai Juga tinggi Sudah mulai tinggi Banyak keluar masuk Gitu kan Kayak kementerian keuangan Kenapa getol banget IE IE 3 tahun sekali Mereka berubah Gitu ya Kalau IE-nya enggak matang Proses bisnisnya enggak bagus Kewalahan mereka Gitu ya Terus kemudian Proses bisnis terpecah-pecah Enggak selaras antar divisi Jadi pertanyaannya bagus itu Bapak-Uzlan Kalau Cleaning service Di FBI Ditanya Bapak-Uzlan Gitu ya Atau cleaning service Di kepolisian di Amerika Ditanya Kepolisiannya sudah matang nih Bapak-Uzlan Pekerjaanmu apa Gitu ya Dia enggak jawab Saya bersihin Ruangan Enggak Dia jawab Saya mau bersihkan ruangan Supaya proses Apa namanya Pemberantasan kejahatan Kejahatan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau ditanya, berarti tugasnya apa ya? Tugas saya pemerintah kejahatan, saya kerja di kepolisian dan saya kerja di FBI. Nah itu namanya bapak-bapak-bapak, proses bisnisnya nggak silo-silo lagi. Bahkan cleaning service, bahkan sekretaris itu tahu bahwa pekerjaan saya itu ada di value chain diagram organisasi yang paling depan. Ketika teman-teman di KPK, padahal urusannya sekretariat. Ditanya, eh mas pekerjaannya apa? Bukan memproses surat-keluar surat masuk. Bukan bapak-bapak, pekerjaan saya menurunkan tingkat korupsi. Nah kebetulan tupoksi saya itu ada di pemprosesan surat yang sangat penting. Karena isinya apa? Ada isinya tuntutan, ada isinya gugatan mungkin, ada isinya... Nah seperti itu. Jadi kalau di organisasi kita, bahkan cleaning service bisa menjawab bahwa saya bukan hanya bersihin ruangan, tapi saya bersihin ruangan supaya tujuan organisasi tercapai. Itu sudah mulai proses bisnisnya nggak terpecah-pecah. Data tersebar ke berbagai tempat. Aplikasinya banyak yang redundant. Nah ini nanti kita bahas di tempat yang berbeda ya Pak Besokan ya. Jadi, systems analysis and design. Itu moral of the story. Kenapa kalau kita belajar kayak UML dan seterusnya? Itu gara-gara hukum pertama dunia sovereign engineering. Requirement deficiencies are the prime source of project failures. Jadi proyek itu gagal. Gagal itu bukan, nggak jadi terlaksana bukan. Sudah jadi, nggak pernah dipakai itu gagal. Sudah jadi, nggak sesuai kebutuhan itu gagal. Karena apa? Requirement-nya nggak pas. Makanya kita buatkan standar aplikasi yang baik termasuk pendokumentasian. Ini ketika teman-teman FIF ngeluh pertama kali ke saya, vendor-vendor itu banyak yang ngomong bahwa kita pakai agile, kita pakai scrum. Makanya nggak ada dokumentasinya. Itu konyol ya Pak Besokan ya. Itu konyol ya. Scrum, waterfall itu proses atau metodologi yang dipilih oleh pengembang. Bukan kemudian pada saat delivery. Kita ngomong bahwa dokumentasinya nggak ada. Kan kita pakai agile gitu ya. Itu kebodohan. Karena apa? Software itu, kata IEEE, kata Ian Somerville, kata Roger Presman di buku-bukunya Pak Besokan. Software is programming code and it's related documentation. Jadi software itu bukan hanya kodenya, tapi dokumentasi yang berhubungan. Dokumentasi itu ada dua Pak Besokan. Dokumentasi cara pakainya dan dokumentasi cara mengembangkannya. Jadi kalau kita pesan software custom ke software host, ketika software host itu ngembangin, dia boleh mengakhirkan dokumentasi. Tapi pada saat delivery dia harus selesaikan semuanya. Apa namanya, dokumentasi supaya kalau si organisasi itu ada permasalahan, pengen ngedit, pengen apapun gitu ya, itu bisa dilaksanakan. Dokumentasinya ada gitu ya Pak Besokan. Ini makanya kalau di FUF kita juga membantu untuk mengedukasi vendor-vendor untuk menggunakan standar pendokumentasan aplikasi dan semuanya nanti kita letakkan di enterprise architecture gitu ya. IE. Mengada infrastruktur IT nggak terkendali. Kita beli sesuatu 10 miliar kadang-kadang gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman kementerian. Alhamdulillah mas, kita dapat dana 5 miliar, kita sudah belikan infrastruktur loh. Konyol loh. Architecture wins over technology itu hukum ke-48 dari sovereign engineering gitu ya. Jadi jangan langsung adopsi teknologi. Jangan kalau kita punya uang. Pikirkan dulu arsitekturnya, di DSDM-nya dulu, baru kemudian, yuk mau kita pakai apa gitu ya. Ini banyak blunder di kementerian-kementerian kita loh. Data mining, oh beli IBM Watson aja dulu, keren itu. 10 miliar gitu ya. Kemudian bingung cara pakenya. Nggak kayak gitu Pak Esokan gitu ya. Kita punya dana 10 miliar untuk big data gitu ya. Apa yang saya lakukan? Susun arsitekturnya, kita mau ngapain, didik SDM-nya gitu ya. Setelah SDM-nya kita training dengan baik, kita didik, diajak ngobrol kemudian. Yuk, sebaiknya apa nih gitu ya. Ternyata cukup pakai NIME atau rapid miner gitu ya. Yang biayanya nggak mahal. Bahkan NIME fully open source ya Pak Esokan ya. Kita bisa pakai itu. NIME itu open source tapi masuk ke quadrant gutter loh Pak Esokan gitu ya. Nggak perlu beli IBM Watson yang 10 miliar misalkan. Kalau memang kita nggak siap pakai. Ini salah satu contoh gitu. Kenapa nggak pakai NIME atau bahkan pakai WK aja kalau kebutuhannya nggak ada. Jangan-jangan kebutuhannya malah bukan memaining. Tapi hanya memvisualisasi data. Nah, beda lagi. Pakai tabloh aja mungkin yang paling pas. Apa namanya, ternyata niche-nya nggak perlu sampai tabloh yang kompleks. Jangan-jangan pakai Excel juga bisa. Ini salah satu contoh Pak Esokan gitu ya. Nah, yang terakhir. Mulai 2020 Pak Esokan, ini permintaan untuk IE makin banyak gitu ya. Gara-gara COVID ya Pak Esokan ya. Jadi, BOD itu pengen memonitor helikopter view dari organisasinya dengan lebih gamblang. Dengan lebih cepat gitu ya. Termasuk urusan yang lain kayak KPI dan seterusnya. Makanya lebih nyaman kalau dia punya enterprise architecture. Gitu ceritanya Pak Esokan. Nah, setelah tahu masalahnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan Pak Esokan, IE mulai dikembangkan orang. IE itu konsepnya kita pengen, atau IE itu cetak biroorganisasi yang kita pengen menselaraskan visi misi organisasi dengan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara umum seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya, IE itu apa? Artifact. Artifact dari tiap layer. Layer bisnis itu punya proses bisnis. Diagram misalkan. Layer data itu punya arsitektur data. Application itu punya application catalog mungkin di sana. Punya hasil survei aplikasi mana yang masih layak kita pakai dan mana yang nggak. Teknologi itu, teknologi apa, platform apa yang kita pakai untuk mendukung aplikasi supaya bisa menghasilkan data yang baik gitu kan Pak Esokan ya. Proses bisnis jalan dengan lancar gitu kan. Ini seperti ini. IE itu cetak biroorganisasi. Makanya IE itu kalau ditanya apa? Ya blueprint. Kayak blueprint rumah kita yang saya jelaskan di depan tadi. Dan setelah artifactnya sudah kita buat, kita susun roadmap ke depan seperti apa. Gitu ya Pak Esokan ya. Makanya ketika IE itu rame, kita nggak lagi ngomongin IT master plan, IT blueprint. Karena IT roadmapnya itu masuk ke dalam IE roadmap gitu ya. Kedepan kita mau bangun aplikasi apa? Itu ada di, kalau di Togaf namanya Architecture Implementation Planning gitu ya. Atau Enterprise Architecture Roadmap. Kedepan kita mau bangun apa? Ini seperti ini gitu ya. Nah sekarang Pak Esokan, positioning. IE itu positioningnya kalau dari sisi orang software kayak gimana. Nah, jadi di dalam dunia software engineering, IE itu masuk di lahan bidang software architecture. Software architecture gitu ya. Nah, sejarah orang komputer belajar itu sebenarnya semester 1, semester 2, sarjana komputer itu diajarkan how to write a code gitu ya. Makanya dia dididik untuk jadi programmer. Makanya adik-adik sekalian, Bapak-Ibu sekalian, kalau anak-anak kita saya pengen jadi programmer cita-citanya dikoreksi gitu ya. Oh, mungkin software engineer aja lah leh, duk gitu ya. Karena apa? Programmer itu Bapak-Ibu sekalian coder. Orang yang mengubah, apa namanya, software architecture, system architecture, system spec jadi coder gitu ya. Dan perjalanan orang komputer nggak selesai di sini. Semester 1 dan 2 itu kayak orang tata boga diajarkan meracek bumbu gitu ya. Seperti orang sastra Inggris diajari sastra Inggris, bahasa Inggris dasar, bahasa Inggris lanjut. Ini how to write code gitu ya. Nanti semester 4 dan 5, mata kuliahnya, systems analysis and design, software engineering. Itu bukan lagi belajar how to write code, tapi how to develop software. Nah, orang sastra Inggris mulai membuat puisi, prosa, essay di semester 4 dan 5, setelah semester 1 dan 2 bisa coding. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, how to develop software. Terus kemudian nanti semester 7 dan 8, softwarenya makin banyak. Apa yang harus saya lakukan? Saya pengen tata software ini, saya pengen masukkan ke organisasi, yang paling pas masuk ke yang mana di organisasi itu. Saya pengen menata organisasi itu, makanya how to manage software. Jadi, how to manage software itu semester 7 dan 8, kadang mata kuliah pilihannya. Ini kira-kira sejarah jalan, timeline benang merah. Menjawab berbagai pertanyaan. Kenapa tau mas, kok yang punya ide software itu, dihargai lebih mahal daripada yang coding loh. Lihat Bapak-Ibu sekalian. Gitu kan. Nanti setelah ini saya ceritakan ya, kita lihat lagi. Nah, dari sisi orang IT Roadmap, IE itu apa? Jadi, ceritanya gini Bapak-Ibu sekalian. Di VCIT dulu sering membuat IT Roadmap, Blueprint, Cetak Biru, Master Plan gitu ya. Nah, isinya apa? Dikasih gambar network seperti ini, dikasih listing aplikasi. Sampai ketika di organisasi, di industri, direktur IT-nya bawa Blueprint ini ke BOD gitu ya. BOD-nya bingung Bapak-Ibu sekalian. So, buat apa yang harus saya lakukan ini gitu ya. Bawa aplikasi, listing aplikasi, gambar-gambar network, apa yang harus saya lakukan, di mana letak IT ini bisa mengimprove atau bisa meningkatkan penjualan kita. Gak pernah dibahas oleh orang IT nih Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Makanya banyak dikritik. Orang IT itu driver, tapi nyopirnya kayak sopir tebak gitu ya, sakpenaknya sendiri gitu ya. Nanti bahwa sekalian, apa yang dilakukan orang IT? Itu apa namanya, stang kemudinya atau lingkaran kemudinya kalau di mobil itu diganti yang bagus gitu ya. remnya diperbaiki gitu ya. Tanpa pernah cerita gitu kan. Beli rem yang paling mahal 5 juta gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Beli, apa namanya, kenalpotnya dikasih pakai racing gitu ya. Tanpa pernah cerita Bapak-Ibu sekalian ke pemilik. Ini sebenarnya apakah dengan membeli kenalpot itu ada nilai tambah? Gitu Bapak-Ibu sekalian ceritanya. Orang IT itu datang untuk mengotomatisasi proses bisnis ya Bapak-Ibu sekalian ya. Seperti Alan Turing yang datang bikin komputer gunanya untuk apa? Supaya bisa mendekrip enigma yang tadinya kalau pakai manusia Bapak-Ibu sekalian itu butuh ratusan tahun gitu ya. Karena nggak mungkin kita membuat, menebak 20 karakter yang satu karakternya itu isinya A sampai Z berarti 26. Berarti berapa kombinasi yang kita susun dari pesan enigma yang 20 karakter itu berarti 26 pangkat 20. Dan nggak mungkin bahwa kita diselesaikan oleh manusia gitu ya. Makanya butuh komputer. Makanya komputer datang untuk memotomatisasi proses bisnis. Membuat proses bisnis lebih efisien. Organisasi lebih murah bekerjanya. Income-nya lebih tinggi. Itu gunanya orang IT sebenarnya. Nah ketika IT Roadmap itu kita susun yang isinya cuman seperti ini. Orang BOD gitu ya. Yang bukan orang IT gitu ya. Board of Direktornya bingung. Terus ini apa hubungannya IT dengan visi-misi perusahaan. Mana proses bisnis yang diotomatisasi. Nggak pernah dijawab oleh orang IT gitu ya. Makanya satu dekade terakhir bahwa perusahaan-perusahaan lebih menggunakan istilah enterprise architecture daripada IT Roadmap, IT Blueprint dan seterusnya. Ini satu. Nah sekarang kita lihat. Organisasi itu gimana sih sebenarnya prosesnya. Saya punya blueprint di tengah sini gitu kan. Makanya orang nyebut tata kelola IT, tata kelola IT, tata kelola IT itu yang kayak gimana. Saya punya blueprint di tengah. Orang biasanya membuatnya pakai togaf ini framework-nya. Nanti setelah ini saya ceritakan framework itu makhluk apa. Terus kemudian supaya bisa bikin blueprint yang bagus, karena blueprintnya itu BDAT, bisnis data aplikasi teknologi, urusan bisnis, itu saya butuh analisis proses bisnis BABOK. Urusan data, saya butuh DAMA BOK. Ini nanti diajarkan di kelas-kelas kita ya. Terus kemudian urusan sovereign engineering atau aplikasi itu urusan swaybook sovereign engineering body of knowledge gitu kan. Nah ini memperkuat ketika kita membuat enterprise architecture. Nah setelah IE-nya jadi ujungnya ada roadmap Pak Ust. Oh kita di tahun 2021 ini mau bikin ini, 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 ini. Masukin ke roadmap, kita laksanakan yuk. Nah kita bangun yuk, apa namanya, program-program atau kegiatan ini. Kalau yang buat aplikasi yuk kita bangun aplikasi, manage project-nya pakai management project yang sebelah kanan sini gitu ya. Ada yang pakai Prince, ada yang P-A-D-I ala Alan Dennis CS, ada yang pakai PMBOK. It's okay nggak ada masalah gitu ya. Nah aplikasinya sudah jadi setelah dikembangkan di management project, dikembangkan jadi services. Services kita kelola yuk. Management layanan IT gitu ya. IT service management framework-nya kadang orang pakai ITIL dan seterusnya. Nah semua hal ini, Bapak-Ibu segelan, semua hal ini pengen saya monitoring, evaluasi, ukur, berapa tingkat kematangan dan seterusnya. Itu pakai monitoring dan evaluasi IT, contohnya pakai COVID. Nah ini biar nggak bingung ya, Bapak-Ibu segelannya. Soalnya saya lihat, tesis mahasiswa di kampus-kampus besar aja salah ya. Keliru secara framework, contoh. Membangun enterprise architecture berbasis COVID. Salah, Bapak-Ibu segelan. COVID itu bukan alat untuk membangun IE, kan gitu ya. Ada lagi, membangun aplikasi atau sistem informasi blablabla berbasis Togaf. Salah, Togaf itu bukan framework untuk membangun aplikasi, gitu ya. Jadi banyak hal atau banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada lagi yang membangun enterprise architecture berbasis ITIL. Salah pula, gitu ya. Sekali lagi, Togaf itu framework untuk membuat IE. Framework untuk membuat IE. Jadi bukan membuat aplikasi, bukan. Demikian juga dengan COVID. COVID itu bukan tools untuk membuat IE, gitu ya. Ini ceritanya. Nah, sekarang, Bapak-Ibu segelan. Dan kalau kita lihat, Bapak-Ibu segelan, nanti kebetulan saya bantu permen Ristek Dikti untuk membuat permen, yang 6-2-2017. Itu tata kelola ITIL sudah kita buat seperti ini. Yang mewajibkan setiap kampus harus menyusun peta proses bisnis dan seterusnya. Nanti bisa di-searching aja, gitu ya. Nah, dan ini selaras dengan yang Perpres 95, gitu ya. Tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, yang itu kalau Bapak Uslan ada di kementerian harus mengikuti itu, gitu ya. Nah, sekarang, IE versus digital transformation. Nah, tadi sudah saya sebut di depan. Orang teriak-teriak transformasi digital, transformasi digital itu sebenarnya ngomongin apa, tau? Ngomongin 4 komponennya, Bapak Uslan. Digital transformation itu. Pertama, organisasi pengen menerapkan big data supaya kita bisa mempredik apa yang terjadi. Bisa mengestimate, bisa membuat kluster, loh. Kita pakai big data. Yang kedua, Bapak Uslan, ada kebutuhan juga kita pakai IoT, gitu ya. Misalkan hubla. Pengen kapal-kapal yang nyender ke Tanjung Perak, Tanjung Priok, Bapak Uslan. Itu terdeteksi. Sebenarnya ini kapal siapa terregister atau tidak, datang ngomong atau enggak. Nah, itu kita nanti pakai sensor, gitu ya, Bapak Uslan, ya. Pakai IoT di dalamnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita pengen proses bisnis itu bukan di kertas. Tapi bisa kita simulate, bisa kita automate. Nah, digital transformation itu salah satunya komponennya business process simulation dan automation. Yang terakhir, kepingnya, Bapak Uslan. Kita pengen tata kelola organisasi ini bisa kelihatan kasat mata, helikopter view dari atas, gitu ya, yang memuat bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Enterprise, architecture, gitu ya. Kalau big data, ini saya ajarkan di yang one hour atau one day yang, apa namanya, data mining, ya, Bapak Uslan, ya. Kalau saya punya ribuan data mahasiswa yang saya dapat dari sistem informasi akademik seperti ini, enggak pernah kita olah selama ini, enggak pernah kita apa-apakan, gitu ya. Padahal ini bisa kita pakai, kalau kita pakai data mining, Bapak Uslan, kita bisa olah supaya jadi three bentuknya formula nanti, rumus. Bahwa ternyata yang paling berpengaruh di status mahasiswa itu lulus atau tidak, itu status mahasiswa. Jadi yang berpengaruh di mahasiswa itu lulus sepat waktu dan telat, itu statusnya. Kalau sambil bekerja lebih berat, lihat ya, Bapak Uslan, ya. Kalau full time mahasiswa dia, bahkan IP semester 4-nya, apa namanya, kurang dari 2,28, masih kemungkinan lulus, masih ada, gitu ya. Tapi kalau status mahasiswanya bekerja, sambil bekerja, IP semester 2-nya kurang dari 3,5, urusannya makin berat, loh. Lihat, Bapak Uslan, ya. Tapi kalau di atas 3,6, jadi syaratnya berat, Bapak Uslan. IP semester 2 di atas 3,5 tepat, tapi kalau di bawah tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 2,75, telat. Syaratnya lebih berat daripada yang ini. IP semester 4-nya lebih dari 2,75, umur. Umur di atas 3,1, wassalam. Di bawah 3,1, tergantung IP semester 3. IP semester 3-nya kurang dari 2,5, telat. Lebih dari 2,5, tergantung umur. Di atas 2,4, wassalam. Di bawah 2,4, tergantung jenis kelamin. Kalau perempuan lebih tepat waktu daripada laki-laki ketika umurnya di bawah 24 tahun. Kalau lihat di sini, Bapak Uslan, pola yang dihasilkan dari data ini, gitu ya, jadi rumus, jadi pengetahuan yang nanti kita masukkan ke dalam sistem. Jadi sistem informasi akademiknya lebih cerdas. Tidak hanya create, read, update, delete, report, bukan. Tapi bisa memberi rekomendasi ke mahasiswa. Ketika ada mahasiswa yang semester 2-nya kurang dari 3,5, gitu ya. Diberi warning. Mengingat Anda seorang laki-laki loh, yang sambil bekerja. Padahal itu yang menjenderit sistem, bukan, apa namanya, manusia, gitu ya. Saya bantu KPK sudah hampir lebih dari 8 tahun ya, Bapak Uslan, ya. Jadi data-data dari pencegahan, penindakan, itu kita pakai untuk memprediksi kira-kira profil tersangka koruptor itu yang seperti apa, gitu ya. Kita hubungkan asosiasi tersangka koruptor seperti apa. Apakah ini termasuk penjecian uang atau enggak. Sampai keestimasi jenis dan jumlah tahun hukuman juga bisa kita kejar di sana, gitu ya. Dari data LAKPN, kita tahu bahwa ternyata koruptor itu karena tamak. Lihat ya, Bapak Uslan, ya. Faktor yang paling berpengaruh alat transportasi, total harta, kategori jabatan tamak, Bapak Uslan, gitu ya. Korap itu karena tamak. Korap itu bukan karena hutang, bukan, gitu ya. Semakin banyak mobilnya, semakin kemungkinan korap. Semakin banyak hartanya, semakin korap, gitu kan. Kenapa kok kayak gini, gitu? Ketika kita mulai jadi kaya, kita beli banyak mobil, kita lupa, Bapak Uslan, mobil itu harus bayar pajak, gitu kan. Ketika kita mulai punya rumah, kita lupa, harus bayar pajak, gitu ya. Sudah terlanjur beli banyak, pajaknya nggak bisa bayar, gitu ya, Bapak Uslan. Kita punya mobil Fortuner, Bapak Uslan, itu pajaknya hampir 10 juta sendiri, itu Bapak Uslan, setahun gitu kan. Jadi kalau kita punya Lamborghini yang 10 kalinya Fortuner, kita paham bahwa kemungkinan saya harus bayar pajaknya gira-gira 100 juta per tahun. Kalau saya punya 5 Lamborghini, 300 juta per tahun, Bapak Uslan, hanya untuk pajak. Kalau gaji saya 30 juta, hanya cukup untuk bayar pajak, mobil. Ini salah satunya nih, Bapak Uslan. Termasuk juga rekomendasi hasil pemeriksaan LKPN ini mau kita arahkan kemana? Apakah, oh ini Hakim Nina Akal, Komisi Yudisya. Apakah kita koreksi, apakah kita arsipkan, dan seterusnya. Kemlu, kita bantu untuk mendeteksi, kira-kira TKI yang bermasalah itu yang dari mana asalnya? Apakah dari Salatiga, apakah dari Lembang sana, apakah dari Indramayu, apakah dari jenis kelamenya apa? Umurnya kira-kira berapa? Ditugaskannya di mana yang bermasalah? Bukan terus kemudian bermasalah kita tangkap, enggak Bapak Uslan, tapi kita edukasi nanti pelan-pelan. Oh ini biasanya profil Anda itu, kadang ada masalah bukan karena Anda, tapi karena lingkungan, dan seterusnya. Ini bisa kita, ini. Kemsos, ini saya banyak bantu, kebetulan kapus datinya sahabat saya Pak Mirza gitu ya. Kita klaster tingkat kemiskinan, orang yang layak dapat BSP itu yang seperti apa? Misalkan nih, kalau Big Data nanti urusannya seperti ini. Internet of Things, Pak Bapak Uslan, di Tanjung Perak, itu kira-kira kapal yang bener itu yang mana? Itu yang merah, Pak Bapak Uslan. Enggak register di Indonesia, dateng enggak ngomong gitu ya, itu merah. Kuning, register, dateng enggak ngomong. Yang paling bener yang hijau, gitu ya. Register, dateng ngomong lu. Yang mana yang hijau? Cuma satu nih Pak Bapak Uslan. Laut kita ini seperti ini, gitu ya kondisinya. Jadi kapal dateng itu, padahal banyak pencuri kapal ini. Kalau mereka enggak register mereka ini kan kemungkinan mereka pencuri kapal, gitu ya. Bahkan di Tanjung Perak, dikelilingi oleh para pencuri kapal. Eh, pencuri kapal, pencuri ikan ya Pak Bapak Uslan ya. Nah, nanti nyendernya mau di mana, parkirnya itu mau di mana. Misalkan ya Pak Bapak Uslan ya. Nah, seperti inilah, ini pakai IOT gitu ya. NIT-nya belum banyak di Indonesia. Nah, bisnis proses simulasi. Contoh, saya punya rumah sakit, ada satu UGD. Nah, UGD itu nanti call centernya menerima laporan Godorat, orang telpon kecelakaan, perawatnya mengklasifikasi, ini tinggi, sedang, atau rendah. Kalau tinggi, paralel, saya entry data pasien, saya jemput pasien. Terus kemudian saya otorisasi, saya sembuhkan di rumah sakit. Tapi kalau sedang, saya nggak kirim ambulan lengkap, tapi saya kirim ambulan yang standar aja, saya datangi, saya sembuhkan di sana. Kalau rendah, kalau daruratnya, saya kirim ambulan motor, itu dokter sama perawat yang datang. Kalau ini dokter, perawat, para medis. Kalau ini dua dokter bahkan. Nah, saya sudah membuat proses bisnis seperti ini, pertanyaannya. Ini benar atau nggak? Nah, itu nanti kita simulate namanya, kita simulasi. Ini nanti Bapak Uslan kalau mau ikut, besok sudah mulai ada kelas kita yang simulation seperti ini ya. Bisnis proses simulation, nanti Mas Risa yang ngajak. Kita pengen tahu masalahnya di mana, proses validasi. Kita pengen lihat, buat SLA, service level agreement, time analysis. Kita pengen tahu, resource saya under atau overutilisasi. Ini yang resource analysis gitu ya. Contoh, saya masukin 100 pasien, keluarnya 296. Nggak efisien kerja kita, Wazwan. Karena apa? Ngurusi 100 pasien kayak ngurusi 296 pasien. Pasti ada yang nggak benar ini prosesnya, kan gitu ya. Nah, nggak benarnya di mana? Ternyata saya kelupaan mensinkronis tuh, Wazwan. Jadi kalau tingkat gauderatnya tinggi, itu saya entry data pasien. Saya entry dulu, si perawatnya nge-entry. Tapi nunggu dong, pasiennya datang atau nggak. Baru kemudian saya otorisasi. Tapi ini nggak. Saya entry, saya otorisasi, datang, saya otorisasi. Nggak bener ini. Kerja dua kali saya ini. Makanya jadi 296 itu gara-garanya di sini ini. Jadi begitu saya sinkronis di situ, nge-entry data pasien, tunggu pasiennya datang atau nggak. Soalnya pasien bisa aja nggak datang. Sudah meninggal, keluarganya minta supaya langsung dibawa ke rumah. Nggak datang ke rumah sakit. Ternyata kan gitu, nggak perlu kita otorisasi. Saya otorisasi, eh saya sinkronisasi. Kemudian saya otorisasi di sana. Saya masukkan 100, keluarnya 100. Sudah benar. Ini namanya proses validasi. Di organisasi yang selama ini kita gara-gara, hampir semuanya tidak pernah memvalidasi proses ini. Saya dengarkan, saya taati, sudah apapun saya lakukan. Padahal kita bisa nganalisis di dalam gambar proses bisnis, modeling proses bisnis, bahwa itu sebenarnya nggak efisien. Mungkin efektif, tercapai tujuan, tapi nggak efisien. Waktu saya masukkan, menerima laporan gauderatnya 4 menit, mengklasifikasi 5 menit, dan seterusnya. Nah, saya cemplungkan, saya simulate, saya tahu kira-kira untuk menangani 1 pasien itu butuh berapa menit. Oh, ternyata 1 pasien kita tangani 17 menit. Ini namanya service level agreement nanti kita buat. Jadi SLA. Resource-nya saya masukkan. Saya punya call center-nya 2 orang, perawatnya 2 orang, ambulan lengkapnya ada 4 mobil. Ambulan standarnya 2, dan seterusnya. Saya masukkan nanti, kita simulate. Saya tahu ternyata perawat sama para medisnya bengok-bengok ini, teriak-teriak. 99% overutilisasi namanya. Tapi dokternya makan gaji buta, sopernya nggak kerja ini, mancing depan ruang sakit. Ambulan standar nggak banyak dipakai, ambulan motor apalagi. Gitu ya, nggak efisien. Gitu kan bawa standar ya. Apa yang saya lakukan setelah saya lakukan seperti ini? Rekomendasi. Pertama, yuk kita pindahkan aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Supaya orang nggak overutilisasi. Gitu kan. Yang kedua, nggak bisa udah saya pindahin, sudah balance semuanya. Targetnya tetap nggak tercapek. Tingkatkan jumlah SDM. Atau sudah semua balance gitu ya. Targetnya nggak banyak. Kurangi jumlah SDM gitu ya. Terus, apa namanya? Sudah saya lakukan. Kita nggak bisa ngurangi atau nambah SDM. Tingkatkan, kurangi target pekerjaan gitu ya. Sudah mentok semuanya. Sudah clear semuanya. Tetap targetnya nggak tercapek. Automate. Ya, teweskan ya. Bisnis proses automation. Makanya, orang IT itu sebenarnya datang terakhir. Setelah proses bisnis kita simulate dengan baik, kita coba pindah-pindahkan, tupoksi-tupoksi mereka gitu ya. Tetap targetnya harus tercapek, nggak tercapek. Kita automate pakai aplikasi gitu ya. Jadi kayak tadi. Perawatnya overutilisasi ya. Kita pindahin ke atas, ke call center. Biarkan yang entry data pasien itu call center gitu ya. Atau saya tambahin jumlah orang. Receptionistnya cukup satu gitu ya. Saya kurangi jumlah orang. Tadi karena underutilisasi gitu ya. Perawatnya saya tambahin gitu ya. Ini seperti ini. Automate. Mana yang bisa kita automate? Oh, menerima laporan Gawadurat tuh Pak, pakai mesin aja kita jawab. Jangan, stress nanti gitu ya. Pasiennya malah meninggal nanti. Jadi dia tabrakan, telepon yang terima, apa namanya, komputer malah stress gitu ya. Jangan ini. Nah, sebaiknya ini aja, mengklasifikasi tingkat Gawadurat. Ini perawat sudah kerja puluhan tahun, punya data, saya jadikan pola, polanya saya cemplungkan ke sistem, jadi lebih cerdas. Lihat ya Pak Wieselan ya. Ini nanti, salah satunya, kenapa kok orang IT itu bagi ilmu komputer, jadi sistem informasi. Nah, information systems itu sebenarnya menganalisis, kayak proses bisnis seperti ini, organisasi saya apakah benar melaksanakan, atau menerapkan IT, itu tugasnya orang-orang IS sebenarnya nanti Pak Wieselan. Jadi, skripsinya orang IS, nggak terus buat aplikasi gitu ya. Akhirnya semua jurusan komputer apapun, ujungnya membuat aplikasi berbasis web. Nah, konyol banget gitu ya. Padahal orang IS harusnya mikirin kayak gini nih. Mana yang layak saya otomasi gitu ya misalkan ya. Nah, saya buat cerdas sistemnya, karena mengklasifikasi tingkat Gawadurat itu, saya buatkan sistem, polanya sudah ada, yang tadinya 5 menit, Bapak Wieselan sekarang, 5 menit itu, SLA-nya 1 pasien 17 menit. Karena sudah saya automate, jadi 1 menit gitu ya. Yang tadinya 17 menit, sekarang 8 menit. Nah, orang IT itu tugasnya seperti ini, Bapak Wieselan. Orang IT itu tugasnya seperti ini. Buat sistem cerdas, ngikuti Alan Turing, Bapak Wieselan, Alan Turing membuat Turing tes gitu ya, yang dia, gimana cara kita mendeteksi software atau sistem ini cerdas atau nggak. Mahasiswa yang tadi nerima surat, email, bukan surat ya, email, mengingat ada seorang laki-laki yang sambil bekerja, usia Anda sekian, Anda profil Anda tidak lulus sepat waktu. Nah, mahasiswa ini merasa bahwa ini dari dosen wali saya ini gitu ya. Nah, ketika dia merasa bahwa saya berdiskusi ini dengan dosen wali saya, yang ngirim email ke saya dosen wali saya, padahal itu komputer. Komputer itu, kata Turing, komputer yang, atau aplikasi, atau sistem yang cerdas gitu ya, melewati Turing tes istilahnya. Makanya, revolusi industri ketiga, itu kita ngomongin, sistem informasi akademik, sistem pencatatan pemilu, truth air, create, read, update, and report. Itu, revolusi industri ketiga. Kalau di era sekarang, stupid apps gitu. Bahkan bisa kita automate. Bapak Wislan, kalau belajar bizagi, itu bahkan, apa namanya, kita nggak perlu buat aplikasi. Ada proses bisnis, data kita definisikan, langsung aplikasinya terbuat secara otomatis gitu ya. Kalau cuma CRUD seperti ini, gampang buatnya gitu ya. Nah, revolusi industri keempat, itu menuju ke smart apps. sistem informasi akademik, iya, tapi yang bisa memprediksi, mahasiswa lu sempat waktu, itu profilnya yang seperti apa. Bisa membroadcast secara cerdas ke mahasiswa, sesuai dengan segmennya. Nah, itulah kenapa, revolusi industri keempat itu datang. Dari tenaga manusia, jadi, apa namanya, mesin uap. Satu. Mesin uap, jadi mesin elektronik, Frederick Taylor jagoannya, ya, bapak teknik industri, istilahnya gitu, revolusi industri kedua. Alan Turing von Numan berhasil membuat komputer, revolusi industri ke tiga. Gitu kan? Mesin learning datang, IOT, revolusi industri keempat. Harapannya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, gitu ya Pak Zuland ya. Lebih efisien. Seperti tadi saya ceritakan, Alan Turing datang buat komputer, supaya apa? Pesan enigma bisa di-decrypt dengan lebih cepat. Kalau pakai, apa namanya, manusia ratusan tahun, kalau komputer cukup 3-4 tahun. Jadi sekali lagi, komputer datang untuk efisiensi. apa yang kita beli, infrastruktur hardware itu harus bisa balik modal. BEP-nya kapan ini? ROI-nya juga tinggi. Kalau enggak, 1 miliar untuk beli server, sayang kalau ternyata yang kita simpan, bahwa itu kan enggak butuh-butuh amat segitu. Sayangnya di Indonesia belum seperti ini ya Pak Zuland. Kita masih seperti ini. 2004 saya pulang ke Indonesia, buat KTP 3 hari. Pakai kertas, cetak. Saya pengen komplain, enggak tega karena apa? Oh, pakai manual gitu kan. Dua tahun kemudian, KTP saya hilang, Bapak-Ibu segelan. Saya buat KTP lagi. Kita pakai komputer, Wah, lebih cepat saya pikir. Enggak, ternyata 3 minggu. KTP elektronik datang, Bapak-Ibu segelan. Canggih, tercanggih dunia ini. Karena hampir enggak ada orang di dunia lain yang meletakkan chip di dalam ID cardnya kan gitu ya. Karena terlalu bahaya gitu ya. Nah, harapan kita bahwa ini lebih cepat sesuai dengan ajaran nyalan turing nih. Ternyata enggak. Kita buat KTP malah setahun. Itu kan nih. Kalau alanturin ponuman tahu perilaku orang Indonesia terhadap komputer, bangkit dari kuburnya, dia ngoblok-ngoblokin kita. Orang Indonesia goblok banget udah bener 3 hari gitu kan. Pakai manual. Ngapain pakai komputer jadi 1 tahun. Contoh ya, Bapak-Ibu segelan ya. Nah, keping terakhir nanti. Enterprise, architecture seperti ini. Gitu ya Bapak-Ibu segelan ya. Nah, berikutnya. E-A rame, Bapak-Ibu segelan. Manfaatnya orang sudah mulai tahu. Ini saya bantu beberapa kementerian untuk ngurusi redesign. INSW itu redesign, Bapak-Ibu segelan. Saya kebetulan bantu Pak Jat waktu itu ketuk kepala INSW-nya gitu ya. Saya bantu di Kementerian Keuangan itu DJPK dan DJA ketika apakah ini merger atau enggak, apakah ini gabungin jadi satu atau enggak. Itu kita pakai E-A gitu ya. E-A bisa pakai untuk memastikan proses bisnis apakah inline dengan strategi korporat gitu ya. E-A bisa kita pakai untuk apakah sistem saya bagi orang IT ya. Interoperabilitasnya apakah sudah bagus atau belum gitu ya. E-A bisa dipakai oleh yang melakukan monitoring kayak SKK Migas ke Pertamina EP. Apakah setiap tahun kegiatanmu itu sudah benar gitu ya. Apakah pengadaanmu itu enggak redundant gitu ya. Monitoring. Makanya kalau di PJB namanya Integrated Management System. supaya bisa membantu pengelolaan apa namanya organisasi secara keseluruhan. IMS disebutnya. Kalau di perusahaan-perusahaan PJB, IP, IMS. Kalau di UT yang saya bantu Bapak Besokan dikasih nama Learning Ecosystem. Digital Learning Ecosystem DLA. KPK itu diskusi terakhir Bapak Besokan mereka pengen kok namanya yang bagus sistem tata kelola kelembagaan digital. Sistem tata kelola kelembagaan terpadu. Kalau Kemlu itu laporan terakhir Bapak Besokan saya berikan ke teman-teman di sana itu naming-nya dipakai Transformasi Tata Kelola Organisasi Digital. Gitu ya Bapak Besokan ya. Jadi E-A itu bisa apa namanya manfaatnya seperti ini. Orang rame membuat E-A sampai kemudian Bapak Besokan kok beda-beda yang dibuat gitu ya. Kok beda-beda Bahasa E-A kok beda-beda gitu ya. Cara ngembanginya sebenarnya kayak gimana tuh harus mulai dari mana apa yang dibuat standarnya kayak gimana tahapan buatnya juga kayak gimana gitu ya Bapak Besokan ya. Orang kemudian membuat supaya serasi standar caranya lebih mudah lebih cepat orang membuat E-E Framework. Nah E-E Framework itu yang tadi sudah saya sebut beberapa di depan. Zahman mulai Gartner EAP FEAF TOGAF gitu ya NIST Nah ini mulai rame Sebenarnya perdebatannya sekarang gak terlalu ada gitu ya. Karena apa Bapak Besokan? Zahman itu sudah proprietary agak rumit nih kita pakai Zahman karena beberapa notasinya proprietary sifatnya gitu ya. FEAF dokumentasinya rumit sulit gitu ya. Gartner dokumentasinya juga mahal banget kalau kita mau akses gitu kan. Makanya sekarang open yang dokumentasinya open itu open group mereka bikin konsorsium untuk membuat E-E Framework namanya TOGAF gitu ya. Boleh dikatakan sekarang yang paling populer TOGAF sudah ada sertifikasinya sudah ada apa namanya panduannya jelas dokumentasi bisa kita akses dari manapun gitu ya. Cuman dulu ketika rame di awal-awal 2010-2005 itu banyak yang membuat komparasi seperti ini. Paper-paper di jurnal juga banyak gitu ya. Jadi konsorsium itu kayak Arcon TOGAF itu sifatnya konsorsium. Kalau dari Defense Industry Dodaf kalau pemerintah EPAF TAF gitu ya. Zahman itu proprietary sekarang sayangnya gitu ya. Nah ada lagi yang membuat komparasi seperti ini. Sebaiknya saya pakai yang mana? TOGAF itu kuat di proses jadi metodologinya TOGAF kuat. Tapi kalau kita ngomongin taksunomi yang paling gampang dipahami itu Zahman. kalau kita ngomonginnya tapi dari sisi contoh-contoh template itu FAF yang bagus. Tapi kalau kita ngomongin guidance dari pengalaman secara policy di atas itu ngomongin Gartner nanti ya. Tapi kalau kita ngomongin Gartner dia vendor neutrality-nya rendah. Dia mulai tunjuk vendor-vendernya yang ditogak enggak. Seperti ini. Gitu ya. Information availability Gartner mahal FAF jarang di-update Zahman juga sekarang pelit enggak kayak John Zahman. Kalau era John Zahman bahwa sekarang saya sering kirim-kiriman email dengan beliau jaman saya masih di Jepang cuman sekarang yang teruskan anaknya. Ada lagi yang membuat komparasi seperti ini. Secara umum TOGAF menang di information availability cuman kalau ngomongin taksunomi itu Zahman peneliti beberapa senang ke Dodaf dan seterusnya. Nah dipakai dimana aja di dunia di negara-negara yang lain ketika mereka bikin untuk nasional. Ini di Indonesia juga ada usaha untuk bikin nasional enterprise arsitektur ya. Di pelopori teman-teman kita yang di Panerby Denmark itu pakai TOGAF Korea itu TOGAF di-improve GIAF namanya gitu ya. Seperti inilah kondisinya kalau di tempat lain. Jadi kenapa kok TOGAF bisa di-improve TOGAF itu Bapak-Ingselan framework-nya nggak kayak COBIT yang dia sudah patent atau sudah clear parameter-parameter apa namanya poin-poinnya. Kalau TOGAF itu di preliminary bahkan disebut tailor TOGAF framework. Jadi TOGAF framework-nya itu bisa kita jahit. Kita bisa milih artifact mana yang bisa kita pakai juga nggak ada masalah asal sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya Bapak-Ingselan ya. Seperti ini. Nah TOGAF framework itu alat bantu untuk bisa mendevelop IE isinya metode tools acceptan jadi ada metodologi yang muter warnanya kuning itu Bapak-Ingselan nanti menghasilkan artifact. Kalau ditanya IA-nya mana? Ya artifact itu EA-nya. Gitu kan. Loh alur prosesnya yang mana? Alur prosesnya yang kuning itu. Nanti untuk membuat EA. EA-nya yang artifact ini. Artifact itu nanti bisa 3 katalog matrix sama diagram. Jadi proses interaksinya seperti ini dari proses metode melahirkan artifact. Artifact-nya ada 3 katalog matrix dan diagram. Artifact itu supaya nanti dipahaminya gampang kita buatkan meta model gitu kan. Kok saya nggak ngeh ya kira-kira apa namanya artifact seperti apa yang sebaiknya saya bikin. Oh pakai contohnya aja. Contohnya itu namanya reference model. nanti yang sudah kita buat itu artifact yang kita buat untuk organisasi kita kita simpan dalam repository repository ini kemudian oh bisa dipakai ulang nih sudah beberapa sudah generic sifatnya jadi reference model yang baru. Jadi nanti ceritanya. Jadi kisah togaf framework bangun EA itu seperti ini. Nah contoh metamodel itu kayak gini penjelasan dari model. Ini misalkan yang kita buat untuk Pertamina IP bahwa architecture vision business architecture implementation teknologi BDAT segala macam cara hubungannya kayak gimana. Level paling atas nanti level di bawahnya juga ada metamodelnya. Nah ini namanya metamodel. Lihat Pak Berselan ya. Architecture vision metamodel. Nanti ada lagi business architecture metamodel dan seterusnya. Nanti seperti ini. Saya lihat di PRP 95 agak sedikit keliru ya Pak Berselan ya. mungkin yang dimaksudkan metamodel tapi ditulisnya reference model. Reference model itu contoh sebenarnya. Metamodel itu penjelasan dari artifact yang kita buat. Orang kemudian rame sudah bisa membuat pakai togaf tender-tender mulai dibikin banyak Bapak Berselan. Nah ada sayangnya. Jadi masalah baru. Perusahaan makin gede deliverables dalam bentuk kertas makin tebal orang makin nggak baca loh. Jadilah kemudian dikritik Bapak Berselan. John McLeod tulis satu paper yang sangat bagus. EA is dead kata dia gitu ya. Ini sama aja dengan SOP yang kita buat, IT master plan yang kita buat is dead. Karena apa? Berdarah-darah sesak nafas karena makin banyak gitu ya. Bentuknya juga kertas kata dia gitu. Makanya kalau EA masih berbentuk statik, cetak sulit dipahami. Apa namanya? Toolsnya juga terpisah-pisah makin rumit gitu ya. Nah, dari pengalaman selama ini ngurus Bapak Berselan, KPK, Pertamina EP, PJB, FIF, dan seterusnya gitu ya. Ternyata mereka punya ide Bapak Berselan. Makanya ide multidimensi itu sebenarnya saya dapatkan ketika saya bantu teman-teman gitu ya. Pak, dimensi organisasi itu nggak hanya proses bisnis, aplikasi teknologi. gimana dengan risiko, Pak? Risiko itu ditaruh di mana? Nggak pernah dibahas di EA, Berselan. KPI, Pak. KPI itu mau ditaruh di mana? Terus kita punya standar manajemen ini. Kayak ada ISO 9001. Ini kenapa IE-nya nggak pernah membahas itu? Ini diletakkan di mana? Terus kenapa selalu disebut AI itu sinkron visi-misi? Tapi nggak pernah saya lihat visi-misi secara apa adanya dihubungkan itu nggak pernah ada. Bener ya, Pak Berselan. Makanya IE yang ada itu nggak mendukung multidimensi. Mulai dari strategi, program, resiko, KPI, standar regulasi. Nggak pernah dibahas, Pak Berselan. Nggak dibahas, tapi nggak pernah disambungin secara sistematis ini letaknya di mana. Itu yang nanti kita coba pecahkan. Nah, pengembang IE itu nggak peduli dengan proses bisnis. Nah, ini yang rumit. Padahal proses bisnis itu Bapak Berselan ruh dari enterprise architecture, ruh dari nantinya ketika mau kita automate orang IT bergerak, itu kan dari proses bisnis. Tapi proses bisnisnya nggak care. Dianggapnya, oh kan sudah dibuat SOP. Ya sudah, kita. Nah, ini yang nanti kita akan coba perbaiki. Nah, EA yang dibuat nggak comply dengan banyak standar. Togaf itu membuat template, tapi template-nya nggak divalidasi sama dia. Ini kesalahan, beberapa kesalahan kritik ya, Pak Berselan. Jadi, ketika value chain diagram itu kita ngirim ke dia di komunitasnya, udah ditempelin aja di template Togaf. Pakai UML tapi salah Togaf itu ya, nggak sesuai standar OMG. Nah, EA itu nggak ngikutin beberapa standar. Kalau di Indonesia ada SPBE, PP95. BPMN itu di Indonesia diatur di Permen-Panai B19 tahun 2018. Di swasta itu ada EPQC, udah ada framework untuk proses bisnis. Standar untuk dokumentasi software ada UML, ada standar manajemen pakai ISO, dan seterusnya gitu ya. Masalah yang terakhir, kan sudah ada Togaf. Togaf itu kalau kita pakai apa adanya, kita jelaskan apa adanya, nggak paham, Pak Berselan. Klien saya juga nggak paham. Terlalu kompleks, nggak efisien, overkill kalau saya lihat di beberapa paper itu ditulis gitu ya. Nggak efisien, nggak ada contoh praktisnya, dan nggak mendukung dimensi-dimensi ini. Nggak mendukung gitu ya. Ini kalau dari, ini biasanya dipakai oleh mahasiswa saya ketika bercerita ide, apa namanya, kenapa kita perlu mengimprove Togaf gitu ya. Nah, solusinya gini, Pak Berselan. Saya pengen mengimprove Togaf tadi, tetap patokan saya Togaf karena dia konsorsium ya, paling nyaman di, karena prosedurnya ada, metodnya ada gitu ya. Saya bangun IE yang sifatnya multidimensional, gitu ya. yang tadi saya buat, yang tadi masalahnya keluar, itu saya mulai pecahkan gitu ya. Jadi, saya sebut integrated multidimensional enterprise architecture gitu ya. Nah, ID IE ini, nanti, Bapak Berselan, saya pengen menselaraskan visi-misi strategi organisasi dengan peta proses bisnis yang standar dan, saya kasih hijau ya, Berselan, divalidasi dan disimulasi. Jadi, ketika kita bangun IE, kita pengen supaya bisnis prosesnya itu ada di sana, nggak dalam bentuk kertas, gitu ya, Bapak Berselan ya, dan itu sudah divalidasi dan bisa disimulasi, gitu ya. Terus, benar-benar multidimensi dan itu nyambung di proses bisnis, gitu ya. Bukan hanya diomongin di depan, tapi benar-benar kita sambungin. ini yang, apa namanya, kita mikirkan caranya agak panjang waktu itu, Bapak Berselan. Satu tools terintegrasi yang mendukung, nah, jadi Bapak Berselan, kita nggak pengen toolsnya pisah-pisah, kita pengen pakai satu. Tapi ternyata saya benchmark, ada lima tools dulu tim saya. Quadrant Gutter itu kan dikuasai Aris, Abakus, terus kemudian Biz Design, Bapak Berselan, gitu ya. Saya lihat, Aris, itu orang organisasi happy, gitu ya. Tapi orang OTK nggak happy, karena standar native bisnis prosesnya bukan BPMN, tapi pakai IPC, dia kan. Tapi di satu sisi, Bapak Berselan, Abakus, evolusional bagus, itu great, bagus. Tapi kalau gambar-gambarnya saya pakai langsung, teman-teman pimpinan, ini gambarnya jelek banget ya, gitu ya. Toolsnya mahal, tapi gambarnya jelek, nggak nyaman, gitu ya. Dan Aris, Biz Design, itu nggak disenengi orang-orang IT, karena orang-orang IT itu Bapak Berselan ketika mendevelop software, analisis dan desain, mereka pakai tools. Terus kalau lihat di buku-buku, Bapak Berselan, kebanyakan pakai Spark, gitu kan. Nah, dari sana ini, kita benchmarking-nya juga lama ya, termasuk TCO, total cost of ownership-nya, mana yang paling murah, gitu ya. Apa namanya, apakah Aris, Abakus, dan seterusnya, nanti kita lihat. Terus kemudian, dan kita pengen develop EA-nya cepat. Jadi, bayangkan kementerian itu Bapak Berselan, nyusun proses bisnis kadang-kadang bertahun-tahun ya. 5 tahun nggak selesai-selesai, gitu ya, masih ada PR. Nah, kita pengen proses bisnis yang kita buat ini bisa cepat. Kalau perlu dalam 6 bulan sudah bisa selesai semuanya, gitu ya. Nanti kita, ada caranya nanti Bapak Berselan, gitu ya. Nah, dan sifatnya agile. EA yang kita buat itu bisa diubah kapanpun. Jadi, panduan sehari-hari, pegawai kalau confused. Misalkan Mas Jadmiko nih, masuk ke sebuah organisasi, gitu ya. Pekerjaan saya apa, Pak? Nah, dia bisa lihat EA, dia tahu pekerjaan atau topoksinya apa. Nah, kita pengen EA itu sekaligus nanti pimpinan Mas Arifaldian misalkan jadi bupati nih, gitu ya, di Gunung Kidul. Apa namanya? Dia pengen supaya staffnya itu nggak kebanyakan tanya, gitu loh, Pak, tugas saya apa? Tugas saya, lu lihat aja di IE, gitu kan, ngapain tanya ke gue, gitu kan. Ini kemarin anak saya marah ya, karena saya ngomong rule di dalam dunia IT. Segala pertanyaan yang bisa dijawab komputer, haram hukumnya ditanyakan ke manusia. Loh, nggak sopan, gitu ya, Bapak-Iceklan ya. Makanya, saya paling nggak suka ditanya mahasiswa, gimana cara install ini? Gimana cara, lah, apa itu? Kalau sudah apa itu, apa itu, apa itu, C1, C2, C3, kalau taksunomi belum ya, Bapak-Iceklan ya. Itu nggak layak lagi ditanyakan ke manusia, gitu ya. Kalau tanya ke dosen, itu tanya, Pak, setelah saya baca, Pak, saya baca dua paper nih, kok saya confus ya, Pak ya. Gimana pendapat Bapak, kalau, nah, ini baru analisis, itu C6, C5, C6, itu sudah sintesis analisis, layak ditanyakan ke manusia. Tapi kalau, apa itu, AI, apa itu, EA, apa itu, dijawab Google bisa, ngapain ditanyakan ke manusia, nggak sopan, gitu ya. Kemarin saya ngomong ke anak saya, kalau dulu, pribahasa kita, jangan malu bertanya, supaya tidak tersesat di jalan, gitu ya, sekarang itu nggak, malulah bertanya. Kalau nggak, kalian akan tersesat di jalan, kalau tanya mulu, gitu ya Pak, gitu ya Pak, Jadi, pribahasa aja sekarang berubah, gitu ya. Nah, ide saya, saya sistematisasi menjadi 6, gitu ya Pak, gitu ya Pak, gitu ya Pak, gitu ya Pak, gitu ya. Jadi, framework IDE, itu basis pola berfikirnya, saya pengen comply dengan banyak standar, satu. Yang kedua, saya pengen pakai satu tools, yang dia itu nanti akan comply juga dengan, orang IT-nya happy, orang proses bisnisnya masih bisa, meng-otomatisasi proses bisnis, gitu ya. Di satu sisi, ke depannya, dia harus bisa dukung digital transformation nantinya, gitu ya. Nah, terus kemudian, saya pengen alur metodologinya ada, nggak kayak Zahman yang taksonominya kuat, tapi alurnya nggak nyaman ya. Tapi, sederhana, gitu ya Pak, setelahnya, sistematis, pekerja, apa namanya, metodologi itu termapping satu ke satu dengan artifact. Jadi kalau saya ngomongin, bisnis architecture itu memang ada artifactnya, bisnis architecture. Jadi saya mapping satu ke satu. Terus, ketika saya garap, Pak Wieselan, itu, ada knowledge transfer. Jadi teman-teman bisa ngurusi nanti di, di masing-masing tempat. Jadi, transfer knowledge-nya jalan secara otomatis. Makanya di PJB, itu tim saya, 10 orang itu tinggal di Surabaya memang, gitu ya. Di FIF, itu tim saya memang di lebak bulus tinggalnya, Pak Wieselan. Ada 5-7 orang ada di lebak bulus, gitu ya. Yang tim lain, beberapa saya letakkan di Cibubur, gitu ya Pak Wieselan, di kota wisata, dan beberapa tempat. Dalam kerangka apa? Saya dekatkan ke customer, karena akan ada proses strategis knowledge transfer. Jadi tiap hari nanti bisa diskusi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak hanya, saya kerjakan, saya berikan, saya tinggal. Nggak, gitu ya. Bahkan, saya usulkan, dibuat, dimasukkan ke dalam kontrak aja, meskipun kegiatannya nggak multi-year, ya Pak Wieselan. Tapi masukkan ke kontrak, bahwa saya akan dampingi Anda, sampai 300 hari, saya bilang gitu. Jadi hampir 2 tahun, gitu ya. Ini yang saya bantu juga, yang Polri di Mabes, Pak Wieselan, SIPP, itu teman-teman di sana, Pak, ini kan anggarannya nggak multi-year. Iya, tapi ini komitmenku sebagai pebisnis yang sekaligus akademisi, saya nggak pengen sistem ini nggak jalan dengan baik, gitu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, itu kita masih tanggung jawab, gitu ya. Rata-rata kalau vendor hit and run, dan itu menyulitkan, gitu ya. Capek, kasihan teman-teman. Saya pernah jadi PNS ya, Pak Wieselan, ya. Bayangkan, LIV baru diresmikan, seminggu kemudian mati. Lu nyebelin ya, Pak Wieselan, ya. Menyebalkan, gitu kan. Setelah kita komplain, nggak ada yang mau jawab, gitu kan. Perusahaannya sudah ternyata membubarkan diri setelah selesai ngerjakan infrastruktur itu, kemudian bubar. LIV itu, Pak Wieselan, sayang banget. Uang rakyat berapa yang dipakai, dan seterusnya. Makanya saya pengen nggak terikat kontrak dalam arti formal. Pekerjaannya selesai 2020. Tapi, secara gentleman agreement yang nanti kita tuliskan di tempat terpisah bahwa saya itu masih ada kewajiban untuk bantu jagain sampai 2 tahun, gitu ya, Pak Wieselan. Saya buat seperti itu. Karena apa? Uangnya cukup untuk 2 tahun. Uang di kementerian itu gede-gede, Pak Wieselan. Dan kayaknya ini saya nggak layak. menikmati itu 6 bulan selesai, saya dikasih seperti itu, saya merasa nggak layak. Makanya biasanya saya masukkan ke dalam klausul bahwa saya akan ikut menjaga ini, memaintain ini sampai 2 tahun ke depan. Jadi, Pak Wieselan, iteratif melalui transfer. Arsitekturnya multidimensi. Ini ide yang menggabungkan di proses bisnis itu dengan berbagai dimensi, gitu ya. Terus, roadmap organisasi, kalau nanti kementerian, misalkan kementerian yang punya kegiatan, itu pengen saya masukkan ke IE sekalian, nanti di sana kita bisa lihat berapa penyerapannya, nah, nanti masuk ke sana. Gitu nih. Jadi, 6 komponen ini yang saya perjuangkan. Yang pertama, saya pengen comply dengan banyak standar. Tadi sudah saya sebutkan, ya, Pak Wieselan. Kalau di bisnis ada, kalau bisa ngikutin EPQC, kita pakai EPQC, gitu kan. BPMN sudah pasti, gitu ya. 80 persen dipakai di dunia. Kementerian sudah punya permen PANRB19, gitu kan. Terus, yang data, paling nggak ngikuti alur DMBOK, gitu kan. Nah, ini komponen-komponen kecil ini ketika nanti proyek IE biasanya, Pak Wieselan, itu saya saya buat workshop, gitu ya. Eh, dama BOK itu kayak gimana, atau ada workshop 3 hari tentang dama BOK. Tapi itu saya masukkan ke dalam proyek selama setahun, dalam rangka iteratif melalui transfer tadi, gitu ya. Dan ini kita tahu bahwa kita komplain, gitu ya. Ini seperti ini. Terus, pakai tools. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan. Kita benchmarknya lama tentang tools, gitu ya, Pak Wieselan, ya. Kita partneran juga dengan berbagai tools yang ada itu, gitu ya. Sampai kemudian kita pilih 6 komponen yang tadi saya ide-kan, Pak Wieselan, saya agak sulit ketika pakai ARIS, gitu ya. Nggak happy developer, gitu ya. Nah, saya coba pakai Orbus. Orbus ternyata nggak bisa mensimulasi proses bisnis. Dia pakai Visio. Wah, nggak bisa ini, gitu ya. Akhirnya saya pilih Spark, tapi Pak Wieselan, nanti saya buatkan template khusus. Nah, nanti kalau Pak Wieselan ikut yang apa namanya 1D kita atau yang reguler yang tentang enterprise architecture, itu kita punya template untuk IDEA template ini, gitu ya. Yang sudah kita siapkan, tinggal nanti digunakan. Itu bisa saya buat dengan mudah pakai Spark system, gitu ya. Jadi, matriks-matriks segalanya yang saya buat di sini nanti keluar secara otomatis, gitu ya Pak Wieselannya. Jadi, orang IT happy, teman-teman proses bisnis masih bisa mensimulasi proses bisnis dengan baik, dan standarnya native ada BPMN-nya. Jadi, bisa di, UML semuanya bisa digambarkan dengan baik, gitu kan. Dan hubungan dari satu komponen ke komponen lain mudah dilakukan. Tugas saya nanti membuatkan template. Nah, template itu kalau dalam dunia IE disebut reference model, makanya saya sebut IDEA reference model, gitu ya. Repository-nya juga sudah ada kalau di Spark. Jadi, yang di project browser itu saya jadikan repository, gitu ya. Dan ini nanti kita nggak stand alone, ya Pak Wieselannya. Kalau, apa namanya, project yang real kita nggak di sini, tapi kita di server mainnya, gitu ya. Database-nya bebas. Oracle bisa, MySQL bisa, macam-macam bisa. Post kiri juga bisa, gitu ya. Nah, tengah ini artifact-nya, sebelah kiri itu komponennya, gitu ya. Nah, nanti, setelah kita develop di sini, Bapak Wieselan, itu kita, apa namanya, build the system, itu langsung bisa diakses dari berbagai tempat, gitu ya. Ini kalau di UT, misalkan, nanti bentuknya seperti ini, terus FIF itu bisa diakses lewat web, juga bisa. Terus kemudian, kalau yang pengelolaannya pakai spark-nya langsung, gitu ya. Bisa di mobile juga, gitu ya. Jadi, kalau pimpinan pengen tahu, eh, kita itu visi-misinya apa, tau? Loh, ini nyambung dengan siapa. Ada konflik, misalkan, apa namanya, PJB, pembangkit meledak, itu tinggal masuk ke risiko, ada pembangkit meledak, klik kanan, keluar semua. Kira-kira proses bisnis apa yang berhubungan dengan, apa namanya, pembangkit yang bermasalah, gitu ya. Nah, sistem mat, metodnya sederhana. Kalau tograf itu kayak gini, Pak Suman. Ini, terus ke sini. Nggak mapping satu ke satu, dan ini rumit. Contoh nih, BDAT itu bisnis data aplikasi teknologi, tapi aplikasi dan data itu ditogaf jadiin satu, namanya information system arsitektur. Padahal di era sekarang, itu urusan data dengan aplikasi itu beda. Belum tentu, bahkan yang mengelola data atau mengelola data itu orang IT bahkan sekarang. Belum tentu. Sudah ada knowledge, officer sendiri sekarang. Chief knowledge officer-nya sudah ada sendiri, gitu ya. Makanya, saya coba sederhanakan, kita buat simplified systematic method. Nanti kalau ada beberapa paper, saya pakai simplified tograf method, kadang-kadang gitu ya, Pak Suman ya. Cuman yang di dokumen terakhir yang masuk ke panduan di, apa namanya, di JNHKI, kemarin saya buat simplified systematic method, gitu ya. Nah, artifact-nya nanti saya buat coloring code. Saya mapping satu ke satu seperti ini. Saya buat coloring code nanti. Kalau hijau itu text, biru itu diagram, merah itu matrix, kuning itu katalog. Nanti seperti ini. Nah, itu ya, Pak Suman ya. Nah, nanti seperti ini. Sekali lagi, IDE framework itu, Pak Suman, boleh, Pak Suman, akses, apa namanya, supaya gampang memahaminya, nanti bisa ikut kelas kita yang 1D ya. 1D lumayan, nggak terlalu komprehensif banget, tapi paling nggak pengantar gedenya sudah, sudah, sudah tertangkap. Ada beberapa teman-teman yang cukup ikut 1D, terus kemudian bisa bikin skripsi berbasis IDE. Ini juga bisa, gitu ya. Templatenya, soalnya, sudah kita siapkan, kita berikan, mudah dipakai, gitu ya. Nah, mapping-nya satu ke satu nanti. Nih, mapping-nya satu ke satu. Dan, tahapannya sudah saya uraikan juga. Project planning itu kita ngapain, gitu ya, architecture vision itu kita ngapain, dan seterusnya. Nanti sudah saya buatkan sistematis. Apa namanya, workshop kita berikan, ini nanti kalau pada ngerjain project, atau untuk organisasi yang saya pakai, itu jangan lupa dijelaskan juga tentang IE itu apa, diperkenalkan kepimpinan, gitu ya, terus kemudian kita pakai standar BPMN, misalkan, nah, makanya perlu dididik BPMN, gitu kan, khususnya yang unit kerja yang kita minta tolong, gitu ya. Terus untuk di VCIT, kita ajarkan juga UML, nah, untuk yang data arsitektur ada sama BOK, yang teknologi, dan seterusnya. Nanti seperti ini. Dan prosesnya, sambil pelan-pelan. Jadi, 10 tahun lebih ini, saya kumpulkan niche yang baru, terus kemudian saya lihat, saya perbaiki terus, IDE ini sampai jadi yang seperti sekarang. Dan ini kemungkinan nggak mati ya, ini saya akan update terus, gitu ya, saya akan update terus. Dan modelnya itu bukan kita kerjakan, kita berikan, kita lupakan, enggak, tapi bentuknya join development. Jadi teman-teman di sana bisa nerusin nanti, nanti seperti ini. Sukses faktor, Bapak Wisslan. EA itu bukan pekerjaan orang IT, bukan pekerjaan pengembangan organisasi, bukan pekerjaan, orang OTK, EA itu seluruh unit kerja, gitu ya. Karena melibatkan risiko KPI, yang itu orang bisnis, melibatkan aplikasi teknologi, yang itu orang IT, yang melibatkan roadmap, ke depan, kegiatan, ini bahkan mungkin orang sekjen, nanti teman-teman sekjen yang ngurusi, dan seterusnya. Makanya, kalau di PJB dulu, kick off, sekaligus tanda tangan komitmen, pimpinan bahwa mendukung ini loh, karena nanti tim EA, yang gabungan tim saya dengan timnya PJB, akan muter ke seluruh unit kerja untuk menginterview proses bisnis, menginterview tentang risiko, aplikasi apa yang digunakan, dan seterusnya. Gitu ya, yang kelima, multi-dimension architecture. Jadi, bispro itu saya buat, tapi saya hubungkan dengan butuh data apa. Ini data. Menghasilkan data apa juga. Kalau butuh data, itu panahnya ke proses, kalau menghasilkan data, panahnya ke data. Nanti gitu ya. Sudah di-automate dengan aplikasi apa? Yang mana yang di-automate? Aplikasi. Itu kan. Ini tuh berjalan pakai standar regulasi yang mana? ISO berapa? Oh, 14 ribu. Permen yang mana? Itu saya tuliskan di atas nanti. Nanti, setelah saya linkkan seperti ini, itu terlink secara otomatis di matrixnya. Nanti kita lihat. Dan proses ini, itu menjalankan strategi dan program organisasi yang mana. Nanti ada di atas. Proses ini, ada risiko apa? Proses ini, ngejar KPI apa? Seluruh dimensi, organisasi, nanti saya meletakkan sinergi dengan yang proses bisnis itu. Nggak hanya satu. Nah, ini yang agak menyebalkan ini. Nggak hanya satu. Kalau FQC itu punya 417 proses, di KPK kita bikin 1168. di restek dikit itu ada 2.300, BPT 600, Pertamina EP dulu 1.254, PJB punya 1.500, anak perusahaannya PJBI 600, FIF itu hampir 2.000 ya. FIF hampir 2.000 ya. Kemlu itu 1.900-an. Ini dia proses bisnisnya. Jadi, yang kayak gini tadi, itu kita buat ratusan atau ribuan. Ini yang bikin agak lama. Ini dia. Bikin agak lama. Tapi begitu jadi, Bapak-Ibu, nanti bisa kita lihat nanti setelah ini ya. Cara kita develop proses bisnisnya. Pertama, saya analisis. Saya modelkan. Saya verifikasi harmonisasi sama simulasi. Saya analisis itu kayak gimana, pertama, dari atas, itu range setelah saya pelajari, saya bikin proses bisnis yang level atas. Tapi tim saya ngerjain yang di bawah. SOP, Juklak, Juknis, instruksi kerja, itu kita defense semuanya, kita ubah semuanya dalam bentuk BPMN nanti, itu jadi bottom up. Nah, yang di atas, visi, misi, organisasi, tupoksinya apa saja, itu saya breakdown dari atas ke bawah. Nanti saya temukan di tengah, saya modelkan. Gitu ya, Bapak-Ibu, saya modelkan. Terus, mulai saya modelkan dimensinya, seperti ini. Setelah saya punya draft, gitu ya, Bapak-Ibu, nanti saya verifikasi. Saya datang lagi ke Juntut Kerja, apakah benar sudah seperti ini? Sambil saya ajarkan cara mensimulasi seperti ini, contohnya level 0 nanti seperti ini ya, Bapak-Ibu, kayak pendidikan, itu sebenarnya ada epikusinya, cuman kalau di Indonesia mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi ya, makanya dilihat, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, khasnya seperti itu. Nanti level di bawahnya, ini proses level 0 atau level 1, kalau epikusi pakai levelnya mulai 1, kalau kementerian kita levelnya mulai level 0. Nanti level 1, oh seperti ini, masuk lagi ke dalam, level 2. Jadi kalau ditanya, rektor bertanya, tugas saya apa ya? Tugasnya level 0. Wakil rektor, tugas saya apa? Tugasnya di level 2 ini. Yang ngurusi pendidikan, tugas saya ada 5 ini. Nanti di bawahnya lagi, tugas saya apa? Misalkan ya, kepala pusat atau whatever apapun namanya, oh tugasnya ini, gitu ya, 4 ini. Nanti terus ke bawah. ngikutin level organisasi kita, tupoksinya ada di sini. Dengan membuat bispro yang sistematis, teman-teman yang ngurusi OTK, nggak perlu galau, karena apa? Proses bisnis, tupoksi sudah ada, urjap tinggal disusun kalimatnya, tapi basis tupoksinya sudah ada. Seperti itu, tugas pokok dan fungsinya. Sampai terakhir, saya dapat proses seperti ini. Setelah itu saya harmonisasi, mana yang duplikat, mana yang ternyata, kayaknya duplikat, tapi ternyata sekuensial setelah ini, ini. Mana yang kayaknya duplikat, tapi hirarki, bapak anak nanti masuk ke dalam subnya, atau benar-benar duplikat. Kayak di kementerian itu yang sering duplikat, sekretariat jenderal dengan sek dirjen, yang eselon 1. Itu duplikat, kayak di KPK itu, bahwa saya kumpulkan teman-teman, saya ajak, eh kita buat satu aja. Karena apa? Urusan sekretariat itu harusnya sama. Nggak bisa beda-beda. Itu duplikasi kita selesaikan, simulate. Simulasi. Jadi proses, ini sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi proses penanganan pesanan bahan ajar, itu benar-benar bahwa dia itu sudah benar loh, secara proses valid loh. Nggak ada bottleneck di sana. Nggak ada bottleneck di sana. Terus kemudian, ini beberapa contoh, nanti di slide saya ada ya, masukin time analysis, nanti seperti ini, nanti keluar, SLA bisa kita tetapkan, terus kemudian resource analysis, kita tahu mana yang over dan mana yang under, gitu ya. Terus kemudian, solusi atau pendekatan yang kita pakai, gitu ya. Kalau ketemu mana yang over, kita pindahin dan seterusnya. Tadi saya jelaskan, ini saya lewati aja deh. Ini sama seperti yang di depan tadi, saya jelaskan. Cuma masalahnya lebih kompleks ke proses bisnisnya, gitu ya. Terus kemudian, bentuknya kira-kira kayak gimana globalnya. Nah, kayak gini nih Pak Espan. Ini dashboardnya, dashboard IE-nya. Saya pengen tahu visi-misi organisasi. Klik di visi-misi di sini. Keluar visi-misi organisasi nanti. Jadi, kadang organisasi pakai balance scorecard ya. Nggak ada masalah, Pak Espan. Ini kita ikut. Jadi, visi, misi, ada lagi yang tanpa balance scorecard. Visi, misi, strategi, program, kegiatan ada. Ada juga yang pakai balance scorecard seperti ini. Kita ikuti sampai mana bagian yang kita pengen koneksikan ke proses bisnis. Establish corporate center, ada strategi, ada kegiatan penyiapan atau program, penyiapan kapabilitas IT, ada kegiatan melakukan optimasi. Kita pengen kegiatan itu yang nempel ke proses bisnis. Nah, melakukan optimasi ini, bahwa nanti kalau pimpinan melihat, apakah kegiatan melakukan optimasi ini dilaksanakan staff saya, klik kanan aja di situ. Nanti view all diagram, keluar semua diagram yang berhubungan dengan itu. Proses bisnisnya nanti keluar. Oh, ternyata itu benar-benar dilaksanakan karena ada proses bisnisnya. Jadi, kalau pimpinan pengen ngecek, strategi perusahaan mana yang nggak akan dilaksanakan. Diklik kanan, dilihat. Kalau 0, kosong di sini, berarti nggak ada yang melaksanakan gitu ya. Nggak masuk di pelaksanaan apapun di bawahnya gitu kan. Nah, value chain diagram. Kita susun seperti ini gitu ya. kelihatan kasat mata sekarang gitu ya. Dan setiap pegawai bisa melihat organisasi saya itu organisasi apa tuh sebenarnya? Oh, pemberantasan korupsi gitu ya. Yang tujuannya penurunan tingkat korupsi gitu ya. Jadi tujuan KPK bukan nangkepin orang, bukan. Tujuan KPK itu penurunan tingkat korupsi. Ini salah satu contohnya gitu ya. BMC. Kita buat sembilan komponen gitu ya. Jadi organisasi pengen dilihat dalam satu layar. Bisnis model canvas ya. Kegiatannya apa? Partner saya siapa dalam melaksanakan kegiatan? Customer saya siapa? Cara saya menjalin hubungan dengan customer? Strateginya? Channelnya pakai apa? Kenapa kok perusahaan saya itu masih hidup? Gitu ya. Value proposition. Uang dapat dari mana? Revenue stream. Uang saya pakai untuk apa? Cost structure gitu ya. BMC. Nah terus, struktur organisasi. Ini bukan hanya struktur organisasi yang dalam bentuk gambar. Bukan. Ini LEN. LEN di proses bisnis. Efek dari kita membuat struktur organisasi basisnya dari LEN apa? Kalau saya ngeklik salah satu struktur di sini, saya klik masuk ke kepala pusat pengelolaan bahan ajar. Itu saya tahu. Tupox-nya dia apa? Dengan caranya kayak tadi. Klik kanan, saya langsung tahu. Dia tupox-nya apa? Lihat, Uang selan. Terlibat dalam proses bisnis yang mana? Si kepala pusat bahan ajar itu. Langsung kelihatan. Karena kita hubungkan di proses bisnis yang depan tadi. Gitu kan. Terus, proses bisnis tadi ya. Kalau pakai EPQC bentuknya seperti ini. Sub, sub, sub terus. Seperti ini. Ini klirlah. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, seperti ini. Nah, efek dari disusun multidimensi kayak gini, itu sambungan-sambungan ke tempat lain jadi kelihatan tadi. Dengan risiko. Risiko itu ada taksunominya juga. Risk taksunomi atau risk register. Mulai dari depan misalkan. Ada korporat risk, ada bisnis proses risk. Nanti masuk lagi ke dalam. Oh, ada kepatuhan. Masuk lagi ke dalam etika kecurangan. Ada lagi masuk ke dalam dampak lingkungan. Masuk lagi ke dalam pencemaran lingkungan. Kita berikan kontrol sama mitigasi. Kontrol itu supaya nggak terjadi apa yang kita lakukan. Mitigasi itu kalau sudah terjadi, gimana mengurangi dampak. Pencemaran lingkungan ini ownership-nya siapa? Teknisi pemeliharaan. Kalau PLN listriknya padam, di root PLN itu minta anak buahnya untuk ngecek listrik padam itu karena dia risiko listrik padam. Klik di situ. Diklik kanan aja nanti bahwa sekalian. Nanti proses apa saja yang berhubungan dengan listrik padam itu keluar semuanya nanti di sana. Jadi saya tahu mana yang saya panggil. Penyebab listrik padam itu ownership-nya teknisi pemeliharaan misalkan dan di atas itu kelihatan proses bisnis apa saja yang berhubungan dengan itu. Bahkan listrik padam itu berhubungan dengan mengelola kendaraan dinas. Ada kemungkinan. Karena apa? Kendaraannya tidak tersedia, akhirnya ada pembelian yang lambat dan seterusnya. Nanti seperti ini. Jadi itu dipanggil semua. Komprehensif nanti. Dashboard nanti bisa ketahuan seperti ini. Ini KPI. Kalau kita punya KPI, hirarki juga ke bawah. Ada penyelesaian VO. KPI ini dikejar oleh proses yang mana? Klik kanan. Kita lihat seluruh proses. Lihat nih Bapak-Bapak-Bapak. Jadi multi dimension yang kita desain di depan tadi menguntungkan kita ketika kita apa namanya, mengakses ke sub-sub apa namanya, seperti ini gitu ya. KPI bisa kita cek. KPI itu dikejar oleh siapa gitu ya. Risiko juga sama. Risiko itu ada di mana gitu ya. Seperti ini. Terus kemudian, saya menerapkan ISO 9001. ISO 9001 itu di mana? Hirarki regulasi ada di bawah. ISO 27000 itu saya pakai di mana? Klik kanan, keluar. Seluruh proses yang berhubungan dengan ISO 27000. Kalau asesor datang, ini beautiful banget karena apa? Aksesor akan tanya, ISO 27000 dipakai mas? Oh dipakai pak, tinggal klik kanan aja keluar. Jadi kelihatan kasat mata di sana benar-benar kita pakai. Bukan hanya di atas kertas yang kita simpan. Terus kemudian, matriksnya keluar secara otomatis. Jadi kita bisa hubungkan proses bisnis dengan risiko. Otomatis keluar. Matriksnya otomatis keluar karena sudah kita sambungkan ke sana. Proses bisnis dengan KPI. Jadi proses bisnis itu mengejar KPI apa sih? Nanti kalau ditanya, ini proses bisnisnya nggak ada ya? KPI-nya nggak terkejar. Oh dikejar pak. Melakukan pengolahan kita di organisasi itu ada beberapa KPI yang apa namanya kita ini. Data kok bermasalah? Lihat dulu proses bisnis itu berhubungan dengan data. Menghasilkan data. Proses bisnis apa yang menghasilkan data itu? Kita cek panahnya ke data. Itu berarti menghasilkan. Kalau panahnya ke proses, proses membutuhkan ya. Berarti kalau ini kok datanya nggak ada ya? Ini dihasilkan di proses apa? Kita cek prosesnya keluar. Proses bisnis itu sudah di-automate atau belum di dalam aplikasi? Keluar juga nanti. Ketahuan. Kita bisa ngitung dari proses bisnis kita berapa persen sudah di-automate. Itu ya. Oh segalanya. Itu yang bisnis. Nah yang aplikasi. Saya punya aplikasi apa saja? Organisasi saya punya aplikasi apa saja? Direktur IT kalau ditanya pusing ya? Jawabnya banyak. Nah kalau sudah punya arsitektur aplikasi di jawabnya. Kita punya dua aplikasi di level paling atas. Core sama non-core. Core, ini saya pakai FIF ya. Core itu ada VIF apps. VIF apps itu ada submodul. Ada modul, ada submodul, ada submodul. Terakhir kita pakai use case diagram. Ini nanti. Kalau ini pengen jadi dokumentasi untuk di VCIT, berarti saya harus buat alur prosesnya sekalian dari hasil pengembangan sistem spec. Tadi saya lemparkan ke sini. UI, UX-nya seperti apa. Terus kemudian mengakses table yang mana? Pakai sequence diagram. Di FIF itu kita reverse engineering hampir 5.000 modul. 5.000 modul kita reverse engineering. Jadi seperti ini. Dan alhamdulillah dua tahun terakhir programmer keluar nggak ada masalah karena programmer baru langsung bisa melihat IE dengan gamblang termasuk mengakses ke table apa kelihatan kasat mata di sana. Jadi nggak ada kesalahan kayak yang sebelumnya. Nah, di application architecture itu biasanya kita bantu untuk assessment. Dan ini kita encourage untuk tiap tahun di-assess. Assessment aplikasi itu nanti dilihat dari dua sisi. Product quality, quality in use. Product quality ini dijawab oleh di VCIT. Quality in use dijawab oleh yang pakai. Nanti quadranya keluar. Kalau kata user ini bagus banget ini menolong saya. Tapi kata developernya ini obsolete, ini sudah tua, sulit dikembangkan lagi, framework-nya sudah tua, replace. Ganti dengan aplikasi baru, teknologi baru yang menjalankan fungsi yang sama. kalau kata developernya ini keren banget, kata user nggak ada manfaatnya ini, tambahin fitur, reassess. Kata penggunanya, ini oke banget, bantu saya kata developernya. Aplikasinya juga masih bagus secara teknologi maintain. Kalau dua-duanya yang jawab jelek, eliminate. Contohnya seperti inilah nanti. Hasil dari beberapa survei yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, ini setiap tahun kita bikin. Teknologi. Dengan adanya teknologi katalog di IE, kita letakkan misalkan aplikasi Ellipse, ERP ya, Ellipse, itu dia pakai platform apa, IP address-nya atau server-nya di mana, database-nya pakai apa, itu kalau mengikutin technical reference model-nya TOGAF, itu yang Java sama JBoss itu masuk ke software engineering service, yang Oracle itu di data management service, yang server itu masuknya di sana. seperti ini, kita bisa keluarkan matrix untuk kebijakan ke depan. Jadi, aplikasi ini itu jalan di atas platform apa, database yang mana. Jadi, kalau lihat di sini, kalau pimpinan tanya, Mas, kita di VCT. Oracle mahal banget nih, masih perlu ya di perpanjangnya. Nah, kita lihat, masih butuh Pak, soalnya ada banyak aplikasi yang jalannya di Oracle. Enggak, ini lisensinya dua. Nah, kita cek lagi. Loh, kalau lisensi dua, ternyata ini juga diperpanjang. Salah satu contoh ya, Pak Tuan ya. Ini sudah enggak ada yang pakai sih, Pak. Boleh enggak diperpanjang. Begitu kan. Microsoft SQL Server, kita perlu beli lisensinya enggak. Dipakai Pak, absensi. Tapi absensi ini sudah kita buat baru. Kita pakai MySQL. Jadi, ini boleh enggak di, jadi kebijakan. Termasuk juga pengadaan, apa, recruitment ya. Nanti ada listing bahasa pemrograman dengan aplikasi. Jadi, kita bisa cek aplikasi di organisasi kita itu kebanyakan pakai bahasa pemrograman apa. Oh, ternyata PHP. PHP yang mana ini? Kebanyakan pakai Laravel. Berarti kita enggak perlu programmer. PHP-nya spesifik ketika recruitment yang bisa Laravel framework. Misalkan, enggak gitu ya, Pak Tuan. Nah, ini yang ke-6. Roadmap. Roadmap-nya nanti kita susun seperti ini. Cara susunnya terserah, bebas. ada yang pakai BDAT seperti ini. Ada yang langsung pakai nama suborganisasinya juga bisa. Yang paling penting, roadmap dari kegiatannya muncul di sini. WBS-nya bisa kita susun di Spark itu. Nanti sudah berapa persen terserah panggarannya bisa di-edit, bisa di-update oleh penanggung jawabnya. Itu ya. Cara kita ngerubah, nah, R-set to Governance ini yang terakhir. Cara kita ngerubah AI ini seperti apa? Oh, setiap orang bisa ngerubah. Nih, misalkan, setiap unit kerja boleh ngerubah proses bisnis, tapi nanti ngajukan draft, terus kemudian yang menge-prove pengelola proses bisnis. Misalkan gitu ya. Ini kayak gini-gini namanya Arsitektur Governance. Dan ini penting, karena apa? AI itu nggak mati tersimpan di dalam perpustakaan, nggak. AI ini hidup. Bisa kita pakai harian, bisa kita edit, bahkan mau di-edit harian juga nggak apa-apa. Kalau memang ada perubahan, kita edit harian, kita lihat aja nanti tata kelolaan yang siapa yang bisa ngedit, siapa yang bisa nge-prove gitu ya. Nanti seperti ini. Sampai ke level, nggak hanya bisnis, tapi juga data, aplikasi, teknologi, dan seterusnya. Biasanya aplikasi teknologi miliknya orang IT ya. Dan di depan tadi sudah saya sebut bahwa ini evolusi, improvement, kita lakukan sudah 10 tahun terakhir ini, berbagai organisasi kita bantu, gitu kan. dan seperti yang PJB, setiap kita develop, biasanya kita bantu buat draft untuk regulasi. Jadi kayak PJB itu punya perdir tentang implementasi PJB. Risk tag dikti punya permanent risk tag dikti 62, tentang tata kelolaan IT, permanent risk tag dikti 71, tentang peta proses bisnis, gitu ya. Nanti, kalau kayak FIF itu juga peraturan direksi ya nanti ya, kita bikinkan, supaya top down juga terlaksana, gitu ya. Dan sempat kita ukur, jadi kayak di PJB itu nanti kita ukur di belakang, yang ini rata-rata dipakai untuk penelitian nanti, gitu ya. Jadi, kalau di PJB kita ukur kematangan dan efektivitasnya. Meningkatkan efektivitas kerja atau enggak sebelum pakai, ini sebenarnya bukan sebelum, tapi satu minggu setelah launching, itu efektivitas kerja 1,6, 6 bulan kemudian kita ukur 3,32 ini, Februari ini akan kita ukur lagi, nanti mudah-mudahan naik sekitar 3,9, gitu ya. Nanti bisa kita ukur. Nah, hasil pengukuran ini nanti ditunjukkan pada saat kita mengerjakan skripsi atau tesis, gitu ya. Seperti ini. Nah, overall seperti itu, Mbak Pesukan, kisah perjuangan pengembangan EA, sekali lagi, bukan hal yang mudah, butuh waktu juga, kita biasanya satu organisasi itu antara 6 sampai 10 bulan, pelan-pelan kita bangun. Terus, referensinya ada di belakang, nanti Bapak Pesukan, nanti kalau ikut yang kelas lebih, apa namanya, komprehensif, nanti daftar referensinya juga kita bagikan untuk bisa dibaca-baca, gitu ya. Nah, mungkin dari saya itu, saya tanya, Pak. penjelasan, nanti setelah ini kita diskusi ya, Bapak Pesukan, ya. Kita diskusi, saya serahkan ke support AC apa Lina, nih. Ya, Pak, siap bisa dengan saya. Semoga. Baik. Terima kasih, Pak Romy, atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita buka sesi untuk tanya-jawabnya, ya. Silakan, bisa raise hand atau melalui Cepzun. Tadi dengan Bapak, Bapak Sef Mukawan, ya, tadi, ya. Ya. Ya, Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Romy. Ini, sebelum saya tanya, saya apresiasi dulu, mengucapkan terima kasih, Pak Romy. Ini, mudah-mudahan, menjadi, ilmu mutafahun bih, jadi, ilmu yang bermanfaat, dengan Bapak, nanti, bertemu dengan Allah SWT, bagi saya ini, berhargaan besar, dan ini adalah pertemuan yang kedua kali, setelah saya di, Rakato, di Tandu Sri, BPMN, Pak. Siap. Saya berbicara bisa lagi sama Bapak. Siap. Masya Allah. Pak, pertanyaannya adalah, di tempat kami itu, sudah ada sih, Pak, sebenarnya IT Master Plan, tapi yang menarik Bapak tadi sebutkan itu adalah, IT Master Plan, based on, kita sudah based on TOGAF, Pak. Terus, yang pertama nih, harus apa selanjutnya? Tadi kan masalahnya, EA is dead, McLeod bilang begitu kan, masalahnya juga kita bingung nih. Yang kedua, menginformasikan ini nih, kepada leader nih, di Krakatau Steel itu, pergantiannya sekarang sudah, bukan 5 tahun lagi nih, cuma 3 tahun sekarang nih, 3 tahun ganti-ganti. nah proses itu ternyata bukan mudah juga Pak Romy, kan tadi Bapak bilang nih, malu mah bertanya, nanti tersesat di jalan, itu, saya tuh yang seneng-seneng kayak gini-gini, sering, tadi KTP juga, loh, 3 tahun loh, setahun malah, yang kayak gitu-gitu, saya jarang sekali ngejumpai para trainer, yang model-model begini nih, ada satu, apa ya, ya bagus lah, saya seneng lah, nanti saya kapan-kapan, kalau saya bikin workshop kayak gini-gini aja nih, gitu aja Pak Romy, makasih Pak Romy. Oke, jadi gini mas, sudah punya IT Master Plan, nah jadi gini Pak Romy, cara nguji IT Master Plan, itu benar-benar IT Master Plan atau enggak gitu ya, biarkan dia expire dulu gitu ya, satu, kayak saya bantu Pertamina EP itu, ketika curhat sahabat saya juga di sana gitu ya, kita udah expire 3 tahun 3 tahun ini jalan dengan baik jalan dengan baik tanpa item master plan itu item master plan nya gak bener karena gak pake itu pun jalan dengan baik ini salah satu contoh apa namanya untuk temen-temen keraka atau tirta sudah punya IE sekarang IE nya itu dipake harian atau gak? atau disimpen aja gak kita pernah baca juga jalan aja dengan baik, kalau kayak gitu dia bukan blueprint itu mas bukan blueprint, IE yang baik itu bener-bener kita pake kita bisa akses harian kalau kita confuse kita lagi galau organisasi ini mau mengarah kemana misalkan ya, misalkan keraka atau tirta itu mengalami signifikan ini ya Mbak Besokan keraka atau tirta itu anak perusahaan keraka atau still yang mungkin sebentar lagi akan menyusul keraka atau still gitu ya mas ya mungkin lebih jauh lebih sehat daripada keraka atau still nah untuk mengingatkan kita Mbak Besokan ini dulu arahnya apa tuh DNA nya apa tuh nah berarti itu kita butuh enterprise arsitektur gitu mas mas eh mas siapa tadi namanya kemana lupa Bapak Chef Muhawan oh iya Pak Muhawan jadi seperti itu Pak Mas apa namanya dilihat lagi apakah dia memang bener-bener di atas kertas gitu ya yang gak pernah kita bisa lihat pimpinan juga gak pernah lihat barang itu itu berarti dia sebenarnya bukan apa namanya good enterprise architecture gitu ya ini seperti seperti itulah kira-kira gitu ya mengkomunikasikannya dengan leader Pak Romy paham jadi mas bahasakan dengan bahasa yang sederhana ini makanya Mbak Besokan ini minggu depan saya diundang juga oleh teman-teman Lintas Arta ya apa namanya apa namanya saya diminta bantuan untuk bicara dengan teman-teman BUD gitu nah jadi mas mengkomunikasikan mereka itu dengan masalah makanya IA ini kan apa namanya helikopter view ya harusnya kan teman-teman pimpinan yang butuh teman-teman di tengah itu butuhnya apa kepastian pekerjaan aja gitu ya makanya di beberapa kementerian Bapak Besokan dipakai dipakai untuk nyusun insentif juga ketika sudah tahu dipakai untuk nyusun apa namanya tupoksi juga karena sudah rapi di sana kan gitu ya jadi Pak Mas Mohawan gimana cara kita untuk ngomong ke pimpinan ceritakan dari masalah aja mas selama ini Bapak Besokan ketika meminta ini ini agak sulit ini karena kayak gini nah sebenarnya ada ide ini enterprise architecture ini bisa membawa menyelesaikan masalah itu paling kayak gitu mas jadi Bapak Besokan kalau melihat gaya saya presentasi itu selalu saya kasih musuh ini ini bukan originally saya ya saya belajar gimana cara Steve Jobs berpresentasi ya Bapak Besokan dia selalu membawa musuh ke dalam presentasinya yang akan dia pecahkan gitu kan dan ini sebenarnya gaya akademik makanya kali kita-kita-kita nyusun skripsi tes-tes disertasi itu ada latar belakang masalah yang nanti mengurucut jadi masalah penelitian gitu kan Bapak Besokan selalu disuruh ngomong dulu masalah ini gitu ya ini nanti seperti itu Mas Mohawan gitu ya yuk yang lain terima kasih Pak Mas Eri mungkin dari tadi angkat tangannya monggo Mas Eri oke Pak terima kasih Pak Romy selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya saya Eri Rianto Pak dari Sampurna University part dari Putra Sampurna Foundation sekarang kami dari Sampurna University ini sedang menyusun blueprint aplikasi untuk mendukung kegiatan perkuliahan ya Pak ya nah tadi saya sempat lihat Pak Paramateri Bapak tentang implementasi E.A. di Indonesian Open University atau Universitas Terbuka untuk yang ditanyakan seberapa penting Pak bisnis proses model untuk membantu penerapan penyusunan E.A. di sebuah organisasi pendidikan misalkan kalau kita bicara sektor telekomunikasi kan bisnis proses modelnya hitam nah kalau di dunia pendidikan ini baiknya sarannya apa ya Pak dan apakah itu dianjurkan untuk di kolaps dengan pakemnya kita untuk mengerapkan IE yaitu program seperti itu Pak terima kasih Pak oke Mas Eri terima kasih jadi gini Mas kampus apa namanya kalau kita jadi proses bisnis framework itu di dunia ini kebanyakan orang pakai dua ya ITOM itu kalau untuk telekomunikasi sama EPQC Mas kalau selain itu makanya kayak di Pertamina PLN anak perusahaannya kayak PJB Indonesia Power itu mereka pake EPQC namanya gitu ya nah EPQC itu lintas sektor ada yang untuk oil and gas ada sendiri ada yang untuk city management bahkan untuk ngurusi pemda itu ada saya pernah bikinkan satu yang pekalongan itu Pak Beslan itu basisnya dari EPQC yang city management ada juga yang university management itu ada Mas apa namanya cuman di di Indonesia ini agak segitu berbeda karena kita Tridharma Perguruan Tinggi itu agak berbeda prosesnya dengan yang di define oleh EPQC makanya kalau saya basis proses bisnis untuk kampus itu basisnya dari Tridharma Perguruan Tinggi aja penelitian sorry pengajaran penelitian pengabdian masyarakat jadi nanti kayak universitas punya apa namanya unit bisnis itu dalam rangka pengabdian masyarakat di depan sini punya penelitian itu dalam rangka memang melakukan penelitian dikejar publikasi Skopus Index dan seterusnya itu ada di penelitian cara ngajarnya harus benar kurikulumnya harus baik itu di depan gitu nanti tiga ini bisa dipimpin oleh satu wakil rektor misalkan jadi wakil rektor itu sebenarnya ngikutin Tridharma Perguruan Tinggi gitu ya sebenarnya jadi kalau saran saya mas apa namanya di define sendiri kalau mau mengikuti FQC juga oke pilih yang di universitas atau school management gitu ya nah pertanyaannya emang seberapa penting ya itu kita apa namanya lakukan penting banget mas karena apa kampus itu sebenarnya nanti menjalankan Permen Ristek Dikti 6.2 tata kelola IT itu mensyaratkan mas setiap universitas harus punya enterprise arsitektur harus ada peta proses bisnis itu di Perpres Eberman Pan RB 71 tentang peta proses bisnis di lingkup universitas di bawah Ristek Dikti makanya selama selama under dikbut under dikti itu kemungkinan memang nanti akan wajib membuat peta proses bisnis itu secara formal ya nah needsnya melindungi dosen gitu ya ketika Pak Sekjen Pak Ainun dulu kontak saya kapus datanya mas aduh lupa saya sahabat saya senior saya di Jepang dulu mas Andika ya teman-teman Pak apa namanya Pak Sekjen di Dikbud itu dosen gitu ya yang merasa bahwa dosen itu gak pernah diurusi kepangkatannya orang gak pernah apa namanya nah itu apa namanya nanti kita masukkan semuanya ke proses bisnis mas jadi proses gak hanya proses belajar-mengajar enggak tapi proses untuk ngurusi dosennya sendiri ngurusi kepangkatan dan seterusnya makanya kampus itu wajib punya proses bisnis untuk menjamin kepastian dan bisa kita simulate sebenarnya satu dosen rasio dosen masalah yang benar itu berapa kalau sekarang itu kita pakai asumsi aja ya kita pakai asumsi negeri sama swasta kita samain peraturan dari BAN PT bahwa 1.15 itu bagus 1.30 mulai gak sehat gitu kan kalau di swasta 1.15 itu dianggap apa namanya akan dibubarkan prodinya karena apa rasio 1.15 itu gak punya murid gitu kan tapi bagi negeri good banget tapi bagi swasta gak layak gitu baru 1.30 misalkan itu dari sisi ekonomi kayak gitu kayak gitu itu masih yang perlu kita pikirkan nanti kita simulate keluar rasio yang benar indah beautiful kampus kita gitu mas Eri ceritanya oke terima kasih banyak Pak arah siapa lagi Pak Ade ya siapa duluan Ibu Ade Putri baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romy sebelumnya terima kasih banyak atas insightnya hari ini mind blowing banget Pak perkenalkan saya Ade Putri Maisaro dari Human Initiative Human Initiative ini NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan Pak jadi saat ini kami memang dalam upaya untuk melakukan digitalisasi core business process di organisasi kami awalnya kami pikir digitalisasi proses bisnis itu lebih ke arah apa mengintegrasi aplikasi aplikasi untuk core business kami nah tapi ternyata setelah dapat insight dari Bapak memang tidak sesimple itu dan memang harus ada tadi ada keterlibatan bisnis proses ya data aplikasi dan juga teknologi yang perlu yang mungkin justru yang kami kami butuhkan saat ini adalah bagaimana akhirnya kita bisa mengidentifikasi dari mulai PC rentra sampai ke bisnis proses itu semuanya lain Pak karena bisa jadi isunya ada di sana bukan di integrasi integrasi apa integrasi aplikasi-aplikasinya seperti itu mungkin Pak bisa memberikan penjelasan yang lebih bisa lagi terkait dengan tadi bagaimana kita bisa akhirnya identifikasi hal itu dan akhirnya kita bisa membuat kalau misalnya ada temuan ternyata tidak 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 saling lainnya antara visi rentra dan juga bisnis proses hingga kebawahnya lagi dan bagaimana kita akhirnya bisa mengalignment itu semua Pak terima kasih terima kasih Mbak Ade jadi itulah cikal bakal kita membuat multidimensional arsitektur tadi Mbak proses bisnisnya saya terpaksa tidak mengikuti pan-RB apa adanya tapi saya tambahkan dimensi risiko dimensi KPI dimensi visi-visi strategi tadi saya letakkan paling atas itu yang membuat nanti akan sinkron semuanya bahwa kita itu bekerja menjalankan proses bisnis itu ada panduannya di atas ada apa namanya apa namanya peraturan tadi regulasi regulasi dan standar tadi saya letakkan di atas proses bisnisnya ini ada risiko misalkan ketika saya bangun untuk KPK penetapan tersangka itu ada risiko bahwa kriminalisasi penyidik yang ada di bawah nah kayak gitu kayak gitu saya masukkan semuanya makanya Mbak Ade EA itu sebenarnya nanti jalan bareng dengan Rinstra atau kita membaca hasil Rinstra kalau Rinstra sudah ada kita baca terus kemudian kita terapkan ke dalam EA kita mulainya dari paling atas tuh visi, misi, strategi itu di architecture vision makanya proses pertama dari EA itu architecture vision kita setelah project planning yang architecture vision itu kita define semuanya di atas baru kemudian kita turun ke proses bisnis IT itu belakangan IT itu belakangan karena apa sebenarnya IT itu kita nyangkanya bahwa ongkos terbesarnya ada di pengembangan padahal enggak ongkos terbesar dari IT itu ada di maintenance kita kelupaan memaintain aplikasi itu efeknya apa ketika saya masuk ke teman-teman Polri bayangkan ada aplikasi yang jalannya sangat lambat ternyata frameworknya sudah sangat tua bahasa programannya juga instalasinya sudah sangat tua servernya beli terus tapi aplikasinya enggak pernah di update efeknya ketika kita mau membuat perubahan sudah enggak mungkin lagi pakai CI yang tahun 2014 ketika kita mau pindah masih pakai MD5 untuk enkripsinya misalkan gitu ya dan itu sangat-sangat rentan ketika saya mau update kita mau update enggak memungkinkan karena apa itu deprecated semua nanti apa namanya akhirnya apa kita ubah bahasa penguraman kita install yang paling baru versinya kita ubah framework kita install yang paling baru kodenya berubah semua ini salah satu contoh makanya architecture architecture wins over technology siapin dulu arsitekturnya mulai dari renstra perusahaan mana yang mau kita automate nih nah itu masukkan ke dalam ini jadi bukan berpikir bahwa aplikasinya jalan duluan sistem pendidikannya memang beda ya sarjana komputer di Indonesia itu ini saya bahas di mitos mitos soviet engineering minggu lalu saya bahas sarjana komputer itu kayak Imam Mahdi yang datang ke dunia untuk bikin aplikasi karena apa enggak bisa lulus kalau enggak bikin aplikasi nah ini kesalahan besar di kita padahal apa namanya menyelesaikan masalah itu bukan hanya dengan aplikasi orang IT itu bahkan bisa mengimprove proses bisnis anak SI improve proses bisnis saya berhasil menemukan nih setelah saya simulasi SLA-nya saya naikkan itu anak SI yang jalan gitu jadi kalau saran saya mbak architecture wins over technology pikirkan dulu arsitekturnya buat blueprint gitu ya baru kemudian teknologinya kita adopt sesuai dengan kebutuhan gitu itu jalan paling indah jalan paling indah mungkin itu mbak ade nanti di slide saya ada nomor handphone saya nanti bisa kontak saya kita diskusi bisa nanti kalau lebih spesifik permasalahannya jadi di slide saya itu ada nomor handphone saya itu bukan staff saya itu benar-benar masuk ke sini ya benar-benar masuk ke sini gitu oke mau gak mas Arief teman-teman mas Arief di webinar ini lihat di sini menarik materinya soal dengan kebutuhan saya jadi ini sudah dan aja mas Arief saat ini kan di seluruh institusi pemerintah itu kan diwajibkan untuk membaikkan proses SWBE sebenarnya yang di progreskan oleh presiden di daerah itu kan kita diminta untuk membuat arsitektur SWBE logika saya kalau itu bicara pemerintah policy idealnya kan ada rumah besarnya dulu di level pusat jadi daerah itu support support system apa support datanya ketika kami dari daerah itu diminta untuk membuat infrastruktur apa arsitektur SWBE ini apakah gak sebaiknya dari pusat itu membuat bulu arsitektur nasionalnya seperti apa jadi kita tuh supporting istilahnya itu colokan kabelnya itu kita-kita ini yang di daerah termasuk kementerian dan kementerian jadi semuanya menjadi terintegrasi itu kok loga sederhana saya kalau kita bicara tentang arsitekulasi namun mas Remy itu pun ini oke menarik jadi ceritanya gini mas saya kemarin diundang oleh teman-teman apa namanya Panerbe yang nyusun arsitektur SPBE mereka juga baru bekerja dan setelah saya lihat lagi ini kok kayaknya saya familiar ini dengan yang undang saya ternyata beberapa mahasiswa saya yang mereka juga baru belajar tentang karena dipindah-pindah kan dipindah-pindah akhirnya ada yang baru ya ampun masih muda banget saya lihat wah ini harus ngurusi kebijakan untuk seluruh republik padahal yang berhubungan dengan SPBE apa gak resiko tinggi tapi ya itulah aku juga mantan PNS Mas Arief juga masih PNS paham kan jadi kita kita itu bekerja ya ditempatkan saya mulai nah kalau tak lihat Mas SPBE keluar itu kita agak gelagepan ya karena disana orang bikin aplikasi itu gak cuman aplikasi loh harus ada proses bisnisnya dan Pemda itu kan generik ya sebenarnya Pemda itu sama gitu ya kenapa gak kita bikinkan apa platform atau bukan platform arsitekturnya yang sama aja gitu ya nah gitu Mas ceritanya Mas ini ketika saya bantu di JPK juga sama ya saya pernah jadi konsultan World Bank yang muter ke seluruh ke banyak Pemda waktu itu gitu ya orang Pemda itu sampai gini loh Mas Mas Romy bayangkan ya di JPK punya dua aplikasi anggaran punya tiga aplikasi itu baru dirjen itu kementerian keuangan gitu ya belum kementerian dalam negeri kementerian dalam negeri itu punya aplikasi yang harus saya isi kita itu bukan sibuk ngurusi pusat bukan sibuk ngurusi rakyat tapi sibuk ngurusi pusat gitu ya Mas Arief ya ya kan sibuk ngurusi pusat makanya saya sempat usul ke DJPK gitu ya Mas sistem informasi keuangan daerah itu namanya SIKD aja udah gak usah pake dipercel-percel gitu ya dan bisa gak temen-temen di daerah itu dikasih aja aplikasinya ngapain mereka harus buat terus kita marah-marahin buat salah kita marah-marahin gak lucu banget gitu loh nah sama dengan proses bisnis saya sudah ngomong juga ke temen-temen Panerbe Pemda itu biarkan sibuk ngurusi rakyat bukan ngurusi pusat jadi kalau ada yang bisa kita support frameworknya kenapa gak framework gedenya kita bikin karena itu sama jenerik proses bisnis seluruh Pemda itu kan sama gede kecil lah tapi sebenarnya sama gitu ya nah masalahnya kalau tak lihat ya Mas Arief ya itu kondisinya di pusat itu seperti itu jadi yang ngurusi itu masih silo-silo gitu loh jadi yang Panerbe merasa bahwa saya hanya ngurusi proses bisnis gitu ya yang ngurusi IT-nya kan itu digarap oleh Kominfo tapi di Kominfo-nya merasa bahwa yaudah saya nggarap aplikasinya gitu ya saya gak peduli dengan penataan akhirnya gak ketemu-ketemu gitu ya gak ketemu-ketemu pada saat rapat itu konsolidasi itu hanya saling berbagi kayak gini aja dan berbaginya juga curhat gitu ya COVID dateng Pak kita gak bisa ini gitu ya jadi saya diundang kemarin setelah saya lihat nih banyak mahasiswa aku nih dari STIS dari STAN gitu ya saya lihat wah ini padahal harus menyusun kebijakan untuk seluruh Republik gitu ya apa namanya kasihan juga mereka nah mimpinya itu Mas Arief gitu ya makanya Mas Arief menunggu Mas Arief ini datang ke pusat ini untuk menyelesaikan rekomendasi dari Mas Rami lah nanti jadi memang memang mimpinya itu Mas Arief mimpinya itu gitu ya kita pengen supaya ini cuman ya itu gak nyampe-nyampe ketika saya diskusi dengan teman-teman di ini gitu ya rekomendasi Mas Arief ini sekalian saya jawab yang di chat ya Bapak Uslan ya ini materi Bapak Uslan dengan format yang sedikit berbeda saya sudah share sejak lama di Youtube saya nanti cari aja Romy Satrawahono tentang IDEA Integrated Multidimensional Enterprise Arsite nanti ada kok di sana materi yang terbaru yang hari ini karena materi saya saya ubah terus nih saya update, saya update, saya update terus gitu ya nanti yang record hari ini juga nanti saya masukkan lagi masukkan juga di Braimatics gitu ya jadi rekamannya ada PDF-nya juga ada tadi sudah di-share ya terus mana tadi sebentar saya cari dulu izin Pak Romy dari pertanyaan Pak Johan ada Pak Johan, Pak Reza ya Pak Johan ya apakah masih memungkinkan mendevelop, mengimprove sebuah free box sangat mungkin Mas sangat mungkin kalau apa namanya kalau kayak togaf gitu tapi kalau kayak COVID segala macem itu agak enggak karena dia udah spesifik gitu ya terus kemudian sehingga sangat mungkin jadi memungkinkan jadi Pak Pak Johan kita itu enggak enggak harus saklek ya enggak harus saklek nih Pak Pak Johan ISO 9001 kayak gitu saya ikuti apa adanya Samina Watok Nabubar nanti perusahaan kita enggak efisien banget gitu kan sampai orang-orang pedagang mengadua sampai cerita gini Pak Pak Johan ketika saya dikritik mereka gitu ya ISO pakai ISO itu transaksi 10 ribu dokumennya 10 lembar Mas padahal saya transaksi 10 miliar itu dokumentasinya kertas 4 ini saya bagi 4 gitu ya jadi Bapak Wislan pakai standar good untuk membantu kita tapi ada beberapa bagian yang kita harus improve karena apa kalau enggak enggak efisien organisasi kita gitu ya tapi tetap nanti pada saat asesornya datang kita sebut ini masih comply loh silahkan lihat di EA kita klik kanan ISO 27 ribu itu complynya ke proses yang mana dan seterusnya gitu ya Mas Anusi apakah dalam membuat EA bahasa merugraman enggak peduli dengan bahasa merugraman Mas enggak pakai bahasa merugraman EA itu blueprint gitu ya kita pakai tools tools yang kita pakai kayak Spark System atau apa namanya Aris Evolution Abacus kayak gitu nanti gitu ya jadi enggak pakai bahasa merugraman apapun enggak pakai ini bukan membuat aplikasi ya AI itu bukan sebuah aplikasi bukan EA itu blueprint dari organisasi kita gitu ya ini Mas Randop Mbak Lina di Anu ya salah kirim tadi kayaknya iya Pak sudah saya kemudian diterapkan organisasi non-profit sangat bisa sangat bisa asal niche-nya datang gitu aja saya organisasi non-profit isinya cuma 5 orang startup bisnis baru mulai enggak usah buat EA enggak apa-apa karena niche-nya belum datang gitu ya makanya kalau saya jadi mentor di program startup bisnis bahwa itu kan saya kebetulan di beberapa program inkubasi startup bisnis saya jadi mentor ya saya enggak wajibkan mereka buat EA tapi saya wajibkan mereka buat BMC bisnis model canvas gitu ya karena EA itu belum niche belum kebutuhan mereka masih 2 orang 3 orang 4 orang gitu kan asal bisnis proses canvasnya benar apa namanya kayak rumah saya tadi rumah sederhana saya tadi nggak butuh EA tapi kalau rumahnya sudah mulai kompleks kita butuh EA gitu ya terus apa lagi nih udah sih kayaknya yang dicat ya mohon izin kalau yang lainnya pengen diskusi langsung mohon gue bawa segelan ini ada pertanyaan dari Pak Reza Irsyadul tadi PM saya sambil dicek ya masih ada yang ketinggalan nggak iya ini Pak bagaimana peran EA jika ada perubahan bisnis yang terimpact pada IT ini pertanyaan dari Pak Reza Irsyadul oke sebentar jadi kalau ada perubahan IT maksudnya gimana lewat chat atau enggak sih tanyaannya lewat mana Mbak Sih maaf untuk mic-nya belum di mic-microsonya belum bawa aktifkan sih oh iya sebentar Pak chatnya lewat chat ya iya chat PM Pak sebentar oh chat PM oke 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 sebentar Pak jadi gini kalau ada perubahan yang ada di IT itu EA-nya ikut berubah atau enggak EA-nya berubah karena yang kita ubah nanti itu di bagian application sama teknologi arsitektur dan itu tugasnya di VCIT nanti untuk merubah jadi EA itu nanti tergantung rolenya pada saat kita merubah aplikasi teknologi itu miliknya orang IT yang bisnis itu miliknya orang risiko pengembangan organisasi gitu nah itu semuanya nanti cara merubah dan seterusnya itu kita pakai arsitektur governance gitu sebenarnya mas apa namanya dengan Pak Reza Pak dengan Mas Reza tadi gitu ya mas ya jawab pertanyaan sih itu kayaknya oke ada lagi Pak Beslan ini Jumat soalnya pendek nih udah harus siap-siap Jumatan ada lagi enggak pokoknya Pak Beslan sekali lagi nomor handphone saya ada di slide saya nanti kalau Pak Beslan butuh lebih apa namanya dalam diskusi bisa kontak saya ini ada beberapa teman yang sudah mulai kontak saya sepertinya gitu baik Pak ini ada pertanyaan dari Bapak Irsal Imran sekarang dikenal yang namanya robotic process automation ataupun intelligent process automation apakah biasanya sebelum diimplementasikan harus melakukan proses re-engineering atau tanya menggunakan proses yang sudah ada oke jadi ceritanya gini bisnis proses jadi kalau kita sebagai apa namanya bisnis analis bahwa kita melihat sebuah proses bisnis di sebuah organisasi itu cara kita gini nanti saya masuk ke organisasi saya tanya ke dia saya pengen bangun aplikasi untuk mengotomatisasi proses ini saya lihat prosesnya dulu kalau prosesnya itu ada tapi buruk kita improve namanya bisnis proses improvement gitu ya tapi kalau prosesnya itu sudah ada solid bagus langsung bisa kita automate namanya bisnis proses automation saya datang bisnis prosesnya gak ada sama sekali nah itu namanya re-engineering atau bisnis prosesnya ada tapi anggap aja gak ada mas itu juga re-engineering itu prosesnya nanti nah jargonnya mas Irsal itu memang ada banyak jargonnya ada banyak ada yang nyebut sekarang proses automation ada yang nyebut robotik atau intelijen proses automation itu itu mulai rame konsepnya gini bapak-bapak kayak misalkan kita pakai tools kayak Bizagi atau Oracle Business Suite ya itu kita cukup mendesain alur prosesnya dan mendesain struktur datanya setelah itu sistem itu akan meng-automate proses bisnis yang ada di sana buatkan aplikasi untuk kita secara otomatis tanpa perlu kita coding lagi gitu ya memang aplikasinya jadi kecil-kecil sih jadi per apa namanya arsitektur-arsitektur yang kecil tapi itu membantu untuk organisasi yang gak punya divisi IT gitu ya nah jadi proses apa namanya itu yang kemudian disebut bisnis proses automation atau bisnis proses whatever apapun namanya ada lagi robotik proses automation intelijen proses dan seterusnya ini kayak nanti Bapak Wieseklan kayak jargon data science yang sekarang ya itu sebenarnya Bapak Wieseklan kita omongannya kalau dulu itu gak big data gak bisnis intelijen enggak tapi dulu itu Bapak Wieseklan yang mengurusi data terstruktur data mining yang mengurusi data tidak terstruktur information retrieval atau text mining gitu kan cuman sekarang di jargonkan semuanya big data atau data science atau information harvesting atau BI gitu ya meskipun itu sebenarnya new jargon old methods itu sebenarnya Mas Irsal jadi ya kalau sebelum di automate benar harus kita improve dulu kalau enggak nanti gak efisien juga gitu ya contoh nih Mas apa namanya Arief Aldian tadi ada proses yang perlu tanda tangan gitu ya ada proses yang perlu tanda tangan kalau saya apa adanya ya jangan diubah itu berarti sistem itu keluarin kertas dulu saya tanda tangan saya scan saya masukkan lagi gitu kan tapi saya enggak mau itu enggak efisien banget yuk kita improvement nah bisnis proses improvement tanda tangannya disimpan aja digitalnya di dalam gitu ya terus kemudian kita klik ok gitu ya setuju nah itu sudah mulai masuk ke bisnis proses improvement kita improve prosesnya baru kita automate gitu kan nanti Mas Ipsal sebenarnya seperti itu ya bisa Mas Anusi ya bisa Mas ISO manajemen resiko itu nanti kita masukkan dalam bisnis arsitektur di bagian resiko prosesnya proses dari manajemen resikonya ada di proses bisnis di dalam bisnis proses diagram yang di bisnis semuanya ada di bisnis arsitektur gitu udah deh kayaknya ya nah kayaknya udah nih Mbak Westland sudah dekat juga untuk waktu apa namanya Jumatan jadi sekali lagi Mbak Westland terima kasih atas perjuangannya kita hari ini berarti hampir tiga jam ya hampir tiga jam kita diskusi sekali lagi kalau ada yang nanti perlu kita diskusikan Mbak Westland bisa lewat saya atau bisa ke apa namanya staff kalau ada yang butuh oh aku butuh training regular nanti bisa kontak Mbak Lina atau Mbak Rahma nomor handphonenya juga ada di brandmatics.com yang bagian bawah itu footer itu lengkap semua nomor handphone yang bisa dikontak mungkin itu dari saya saya kembalikan ke Mbak Asih Mbak Rahma baik Pak terima kasih atas materinya baik Bapak Ibu sekalian terima kasih juga atas atensinya kita sebelum diakhiri mohon izin untuk kameranya diaktifkan terlebih dahulu ya kita foto bersama silakan Bapak Ibu sekalian sebentar baik sudah siap baik Mbak Lina baik untuk yang pertama gaya format terlebih dahulu ya Bapak Ibu standby saya hitung boleh senyumnya tiga dua satu sip sebentar saya save dulu yang kedua boleh jempolnya ya Bapak Ibu saya hitung lagi tiga dua satu sip sebentar saya save dulu yang terakhir boleh gaya bebas ya Bapak Ibu semuanya siap standby saya hitung lagi tiga dua satu sip terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk foto ini kami posting di social media Brandmatics ID ya Bapak Ibu sebelum training saya akan share terlebih dulu ya Bapak Ibu semuanya baik sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya sudah memilih planning di Brandmatics dan hari ini kita telah selesai mengikuti training AA overview yang disampaikan langsung oleh Bapak Romy Satriyawahono semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya baik di kantor atau di luar kantor nah untuk selanjutnya ini dari Bapak Ibu mungkin jika ada yang tertinggal atau ingin mengetahui training-training online yang lainnya silakan bisa kunjungi YouTube kami di Brandmatics atau di YouTube Bapak Romy Satriyawahono Bapak Ibu silakan bisa ditonton disini lengkap dan untuk selanjutnya ini ada contoh e-certifikat yang nanti akan didapatkan Bapak Ibu sekalian nanti kami kirimkan di email ya Bapak Ibu mohon ketersediaannya untuk menunggu ini contohnya ada Bapak Arief Aldian Pak Arief terima kasih Mbak terima kasih Mbak ya sama-sama Pak ini untuk tampak belakangnya ini materi yang kita pelajari selama tadi satu hari ini dan ini untuk link kuisioner yang tadi sudah saya share di grup chat ya Bapak Ibu mohon bisa diisi dan dilengkapi ini untuk titik kita ke depannya supaya lebih baik lagi dan mengingatkan kembali yang tadi pagi ya Bapak Ibu semuanya ini kita ada short online professional training yaitu kelas training one hour dan one day silakan Bapak Ibu bisa langsung daftar jika berminat langsung di pantau website kami ya dan di social media Brandmatics ID dan untuk selanjutnya ini kami juga ada regular online professional training ya Bapak Ibu nah untuk training ini seperti yang tadi pagi sudah disampaikan kita di Brandmatics juga membuka kelas private class dan regular class ya Bapak Ibu untuk yang regular class ini nanti kita bareng-bareng nih sama perusahaan yang lainnya ada kategori product management software engineer IT governance data science infrastructure dan security service methodology dan service operation nah untuk training ini Bapak Ibu jika berminat langsung daftar aja ya di website brandmatics.com dan langsung pantau social media Brandmatics ID dan ini yang terakhir jika Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan bisa langsung kunjungi social media di Instagram Twitter Facebook brandmatics ID dan jika Bapak Ibu yang belum gabung di grup telegram tadi sudah saya share silakan bisa langsung join aja ya Bapak Ibu dan jika berminat nih untuk training-training yang lainnya langsung daftar dan kunjungi di website brandmatics.com Baik demikian untuk training hari ini mungkin dari Pak P ada tambahan udah udah gak ada terima kasih Pak Paksudlan sampai ketemu lagi Baik terima kasih Pak Romy demikian Mas Arief mantap teman demikian untuk training one hour online overview hari ini terima kasih atas partisipasi dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian telah memilih brandmatics dalam pelaksanaan training ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya Bapak Ibu salam sehat selalu dan tetap terapkan 3M mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa kembali pada kesempatan training selanjutnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami kami izin undur diri tetap dalam perjuangan training di rumah aja Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu sekalian sampai jumpa jumpa semuanya ya baik Pak selamat menikmati 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 selamat menikmati